Chapter 1 Pengkhianatan Matahari terbenam dan angin musim gugur berhembus meliuk-liuk di hutan. Dinasti Kian, Kabupaten Tiraka, di luar kota Tiraka. Sosok berbaju putih melintasi hutan di dalam pegunungan, kemudian mendarat di tebing yang memerah karena terkena sinar matahari terbenam. Sosok berbaju putih tersebut adalah seorang pemuda yang berparas tampan, berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dengan senyuman hangat menghiasi wajahnya. Kak Hento, kamu sudah datang. Seorang gadis cantik berpakaian kuning berdiri di antara tebing, ketika dia melihat pemuda berpakaian putih tersebut, senyuman manis muncul di wajahnya yang lembut dan cantik. Melihat senyum manis gadis berkemeja kuning tersebut, hati Hento Cu dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh rambut hitam gadis itu, kemudian berkata dengan penuh kasih saing, Yalir Liu, setelah hari ini, racun jahat tiga di tubuhmu akan tersingkir seluruhnya, selanjutnya kamu bisa menjadi gadis berbakat yang akan menarik perhatian semua orang. Benarkah? Gadis berkemeja kuning bertanya dengan heran, matanya berair seolah dipenuhi ombak musim gugur. Hati Hento Cu tergerak, dengan lembut dia meraih gadis berkemeja kuning itu ke dalam pelukannya, sambil tersenyum mengatakan, tentu saja itu benar. Kapan aku berbohong padamu? Dengan gadis cantik di dalam pelukannya, Hento Cu merasa sangat bahagia saat ini. Meski harus membayar mahal, dia merasa semua usahanya tidak sia-sia. Hento Cu adalah tuan muda dari keluarga Cu, salah satu dari empat keluarga besar di kota Tiraka. Dia sangat berbakat sejak masih kecil, dan bakat kultifasinya juga sangat kuat. Dia merupakan seorang jenlus yang tak tertandingi di kota Tiansui. Pada usia 14 tahun, dia telah menerobos alam penuh spiritual, dan tidak lama kemudian, dia membangkitkan garis keturunan kelas tengah tingkat bumi, yang mengejutkan kabupaten Tiraka saat itu. Namun setelah itu, sesuatu yang sangat membingungkan terjadi, dalam tiga tahun terakhir sejak peristiwa tersebut, kultifasi Hento Cu tidak mengalami kemajuan sama sekali. Hento Cu mulai menghadapi keraguan dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya, seorang jenius yang sebelumnya menarik banyak perhatian tiba-tiba jatuh dari kejayaannya. Hento Cu hanya menertawakan semua hal itu dan mengabaikannya, karena dia tahu betul alasan mengapa tingkat kultifasinya tidak meningkat. Hal itu karena dia telah menggunakan sari dan darahnya sendiri untuk merawat gadis berbaju kuning ini selama tiga tahun. Gadis berkemeja kuning di hadapannya ini adalah Yalir Liu, putri kepala keluarga Liu, salah satu dari empat keluarga besar di kota Tiraka. Meskipun keluarga Liu adalah salah satu dari empat keluarga besar di kota Tiraka, mereka tidak berdaya melawan racun dingin di tubuh Yalir Liu, karena itu adalah racun dingin yang dihasilkan oleh meridian tubuh jahat tiga kelas tengah tingkat hitam yang bangkit, dan hanya ada satu hal di dunia yang dapat menyembuhkannya, yaitu membangkitkan esensi kelahiran dan darah bela diri garis turunan Jiuyang. Apa yang dibangkitkan Hentocu kebetulan adalah garis turunan Jiuyang, dan itu adalah garis turunan Jiuyang kelas tengah tingkat bumi. Garis keturunan bela diri yang telah bangkit di dunia dibagi menjadi empat tingkatan utama, tingkat kuning, tingkat hitam, tingkat bumi, dan tingkat laut masing-masing kelas dibagi menjadi kelas bawah, kelas tengah, kelas atas, dan kelas super. Garis turunan Jiuyang kelas tengah tingkat bumi yang dibangkitkan oleh Hentocu secara alami dapat menyembuhkan racun dingin Yalir Liu, tetapi esensi dan darah seorang bela diri adalah esensi kental dari prajurit tersebut. Kehilangan esensi dan darah akan menyebabkan kerusakan besar pada bela diri prajurit tersebut. Namun demi wanita yang dicintainya, Hentocu tidak segan-segan menggunakan darahnya sendiri. Yalir Liu menerima esensi dan darah Hentocu, sehingga racun dingin secara bertahap menghilang, tetapi harga yang harus diterima Hentocu adalah tingkat kultifasinya tidak bisa meningkat dalam 3 tahun terakhir. Setelah penyakitmu sembuh, aku akan segera mengajukan lamaran kepada Parman Liu. Satu bulan lagi, akan ada kompetisi penerimaan Sekte Pedang Hitam. Pada saat itu, kita akan bergabung dengan Sekte Pedang Hitam bersama-sama dan menjadi pasangan dewa yang abadi. Mata Hentocu penuh dengan rencana dan harapan akan masa depan. Rona merah muncul di wajah Yalir Liu, dia mengangguk malu-malu, dan bergumam dengan suara rendah, semuanya terserah kepada Kak Hento. Hanya saja dalam 3 tahun terakhir ini, Kak Hento sudah sangat menderita. Hentocu mengulurkan tangannya dan dengan lembut mencolek hidung Yalir Liu, dan berkata dengan gemas, kamu harus dipukul jika mengucapkan kata-kata seperti itu lagi kepadaku. Keduanya berpelukan untuk waktu yang lama. Hentocu melepas Yalir Liu dari pelukannya dan berkata dengan lembut, ini sudah larut, aku akan menghilangkan sisa racun dingin terakhir untukmu. Yalir Liu mengangguk dengan pelan, kemudian dia duduk bersila di atas batu di tepi tebing. Hentocu menutup matanya dan mengatur napas, energi sejatinya bersirkulasi, dan garis keturunan di tubuhnya mulai mengalir deras seiring dengan gerakan pikirannya tubuh Hentocu sedikit gemetar, butiran keringat menetes dari dahinya, dan dia mengatupkan giginya, jelas menahan rasa sakit yang luar biasa. Setengah jam kemudian, setetes darah yang sangat muni muncul di ujung jari Hentocu, tetesan darah ini mengandung energi yang sangat murni. Hentocu perlahan menepuk setetes esensi dan darah yang mengandung energi yang murni di alis Yalir Liu, kemudian alis tersebut menyerap esensi dan darah dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Hentocu menghela napas lega dan mundur beberapa langkah, wajahnya pucat, pakaiannya basah kuyuk, dan dia hampir roboh ke tanah. Setelah setengah jam, Yalir Liu perlahan membuka matanya, berdiri dari batu, dan aura es yang kuat keluar dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, beban besar di hati Hentocu akhirnya terlepas lau dia berkata dengan bahagia, kamu akhirnya berhasil. Ya, saya akhirnya berhasil. Yalir Liu membuka bibir merahnya dengan ringan dan berbicara perlahan, tetapi suaranya seperti es 10 ribu tahun, tanpa kehangatan sama sekali. Meskipun Hentocu merasa ada yang aneh, dia tidak terlalu memperhatikannya, dia hanya berpikir bahwa Yalir Liu yang tiba-tiba menguasai meridian tubuh jahat tiga, terpengaruh oleh garis keturunan, sehingga temperamennya berubah untuk sementara. Jadi kamu bisa mati. Namun, ketika kata-kata berikutnya keluar dari mulut Yalir Liu, senyuman di wajah Hentocu langsung membeku. Hentocu tidak mempercayai pendengarannya, jadi dia dengan enggan tersenyum dan berkata, Yalir Liu, apa yang baru saja kamu katakan. Dia berharap ini hanya lelucon Yalir Liu. Aku bilang, kamu bisa mati. Yalir Liu berkata dengan nada dingin, tanpa emosi dalam suaranya, matanya dingin dan acuh tak acuh, gadis itu menatap Hentocu dengan tatapan merendahkan, tidak ada lagi kelembutan seperti sebelumnya. Hentocu menatap Yalir Liu untuk waktu yang lama, dan Ahimya memastikan bahwa Yalir Liu tidak bercanda, harapan terakhirnya benar-benar menghancurkan hatinya. Melihat Yalir Liu yang tampak seperti orang yang sama sekali tidak dia kenal, Hentocu merasa dirinya terjatuh ke dalam gua es, dan hatinya seperti terkoyak rasa sakit seperti ini bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Rasa sakit yang dia rasakan, 10.000 kali lipat lebih sakit daripada saat dia memaksakan darahnya keluar. Mengapa? Karena rasa sakit yang luar biasa di hatinya, Hentocu tampak tak berdaya saat ini, dia menatap mata Yalir Liu dan bertanya dengan serius. Bagaimana mungkin kamu, yang hanya seorang pemuda gunung rendahan, layak mendapatkan garis keturunan bangsawanku? Bagaimana aku bisa merendahkan diri untuk dekat denganmu jika bukan untuk tujuan menyembuhkan penyakit? Dalam tiga tahun terakhir, kamu telah menyinggung perasaanku berkali-kali. Bahkan jika kamu dipotong-potong dan mati ribuan kali, kamu tetap tidak bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Yalir Liu berkata dengan acuh tak acuh, matanya penuh dengan kemarahan dan hinaan. Jadi, semua ini hanyalah kebohongan. Aku telah menyerahkan energi dan darahku padamu tanpa henti selama tiga tahun, tetapi itu sama sekali tidak ada harganya di hatimu. Hati Hentocu terasa dipenuhi dengan perasaan pahit, kesakitan, keengganan, kehilangan, kemarahan, dan segala macam emosi berkumpul menjadi satu di dadanya. Benar, ini semua hanya kebohongan. Kamu sudah tertipu? Jika tidak, bagaimana mungkin kamu dengan rela menyianyiakan esensi dan darahmu sendiri untuk mengobatiku? Yalir Liu mencibir. Hentocu memandang gadis yang terasa asing di depannya, mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum sedih, Jika kamu ingin aku mati, tidak masalah, meskipun kamu sudah bisa sepenuhnya mengendalikan meridian tubuh jahat tiga, meskipun energiku rusak besar sekarang, Apakah kamu sudah mampu membunuhku? Meskipun dia tidak membuat kemajuan apapun dalam kultifasinya selama tiga tahun, kultifasinya di alam penuh spiritual miliknya masih berada di atas Yalir Liu, yang seorang praktisi bela diri di langkah lima. Masih ada aku. Suara dingin datang dari dalam hutan yang ada di dekat mereka. Hati Hentocu bergetar, dia segera berbalik dan dilihatnya seorang pemuda berpakaian ungu perlahan berjalan keluar dari hutan. Alis pemuda itu penuh dengan aura jahat dan dingin. Putra kedua pejabat senior Kabupaten Tiraka, Lento Yang. Hentocu langsung mengenali orang itu. Ketika Yalir Liu melihat pemuda berbaju ungu, embun beku di wajahnya mencair seperti lelehan salju, dan langsung berganti dengan senyuman bahagia. Dia berlari dengan gembira, meraih lengan anak laki-laki berpakaian ungu, dan berseru dengan lembut, tuan muda kedua. Ketika Hentocu melihat adegan tersebut, dia merasakan rasa sakit yang dalam di hatinya, dia mengertakkan gigi dan diam-diam mengutuk, dasar jalang. Hentocu kembali tenang dan dia segera berlari menuju tepi tebing. Hentocu sadar betul, seandainya dia masih berada di puncak kekuatannya sekalipun, dia mungkin bukan lawan Lento Yang, apalagi dalam situasi yang buruk seperti sekarang, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melarikan diri. Ingin kabur, tetapi sudah terlambat. Teriak Lento Yang dingin, dan sosoknya dengan secepat kilat sudah berdiri di depan Hentocu, pemuda menyerang dengan telapak tangan dan memukul dada Hentocu dengan keras. Baf! Hentocu terlempar mundur beberapa kaki, beberapa tulang rusuk di dadanya patah, dan darah muncrat dari mulutnya. Hentocu merasa ngeri, sudah tiga tahun dia tidak bertemu dengan Lento Yang, kini pemuda tersebut sudah menjadi orang kuat di alam penuh spiritual langkah enam. Hentocu tiba-tiba merasakan keputusasaan yang tak terbatas di dalam hatinya, jika dia jatuh ke tangan mereka, dia akan benar-benar mati kali ini. Lento Yang mendekati Hentocu, memandang kaki Hentocu dengan acuh tak acuh. Pemuda tersebut berkata dengan dingin, garis keturunan ini hanya akan terbuang percuma jika berada di dalam tubuh manusia rendah sepertimu hari ini aku akan menemukan pemilik aslinya. Setelah dia mengatakan itu, Lento Yang menekankan telapak tangannya ke dada Hentocu. Hentocu langsung merasakan kebangkitan garis turunan Jiu Yang di tubuhnya mengalir menuju telapak tangan Lento Yang, dan tingkat kultifasinya mulai menurun. Keterampilan sihir perpindahan darah. Hentocu merasa ngeri karena Lento Yang berani mempraktikkan teknik rahasia terlarang tersebut. Kalian berdua bajingan, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Hentocu begitu dipenuhi dengan kebencian sehingga dia berteriak dengan sangat marah. Setengah jam kemudian, garis keturunan dan kultifasi kelas tengah tingkat bumi milik Hentocu semuanya telah dipindahkan ke Lento Yang. Hentocu yang kini sudah sekarat, benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Lento Yang merasakan garis turunan Jiu Yang sudah sepenuhnya berpindah di tubuhnya tiba-tiba tertawa bangga, akhirnya dia mendapatkan apa yang telah diarencanakan sejak lama. Lento Yang awalnya adalah seorang praktisi bela diri garis keturunan kelas tengah tingkat bumi, namun dia hanya mampu membangkitkan garis keturunan Liu Yang, yang tidak sebanding dengan garis turunan Jiu Yang. Sekarang dia telah menyerap garis turunan Jiu Yang milik Hentocu, garis keturunan miliknya akan menjadi lebih baik. Arrg! Teriak Lento Yang dengan keras, tidak lama kemudian garis keturunan Liu Yang dan garis turunan Jiu Yang yang ada dalam tubuhnya mulai menyatu. Seperempat jam kemudian, aura Lento Yang menjadi lebih kuat. Setelah kedua garis keturunan itu bergabung, garis keturunan miliknya benar-benar mencapai ke tingkat yang lebih tinggi, mencapai kelas tingkat bumi. Lento Yang menatap Yalir Liu di sampingnya, tersenyum tipis dan berkata, aku akan memberikan tingkat kultivasi Hentocu ini kepadamu. Latilah dengan baik. Kompetisi penerimaan sekte pedang hitam akan diadakan sebulan lagi. Lento Yang berkata sambil meletakkan telapak tangannya di punggung Yalir. Liu, segera setelah itu tingkat kultivasi Yalir Liu mulai meningkat secara drastis, dan akhirnya berhenti setelah dia berhasil menerobos ke pemurnian tubuh tingkat ke sembilan. Yalir Liu sangat gembira, tersenyum manis dan berkata, terima kasih, Tuan Muda Kedua. Apa yang akan kamu lakukan dengan orang ini? Lento Yang menunjuk ke arah Hentocu, yang sekarat di tanah. Yalir Liu melirik Hentocu yang terbaring di tanah, dengan tersenyum manis dia berkata, terlalu mudah untuk membunuhnya secara langsung bukankah lebih baik membiarkan dia merasakan perasaan putus asa yang mendalam, yang lebih buruk dari kematian. Begitu dia selesai berbicara, dia memukul dan Tian Hentocu dengan lambalan tangannya. Hentocu berteriak, matanya menjadi gelap, dan dia langsung pingsan. Saat ini, langit tiba-tiba tertutup awan gelap, guntur saling bersahutan, dan sambaran petir menari-nari dengan liar di langit. Gelar. Sambaran petir merobek langit, dan sengatan kilat menghantam tubuh Hentocu yang tidak sadarkan diri di tanah. Dalam cahaya kilat yang menyilaukan, sebuah menara hitam kecil mengikuti petir dan memasuki tubuh Hentocu. Chapter 2 Menara Tertinggi Kekacauan Yalir Liu, Kamu sangat kejam. Dengan raungan yang menyakitkan, Hentocu terbangun dari mimpi buruknya, wajahnya masih penuh dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan. Saat kesadarannya pulih, rasa sakit yang tidak terlukiskan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya, membuat tubuhnya hampir mengejang. Hentocu berharap semua yang terjadi malam itu hanyalah mimpi buruk. Ketika dia terbangun dari mimpi buruk itu, semuanya akan kembali seperti sedia kalah. Namun rasa sakit yang menjalar ke seluruh bagian tubuhnya membuatnya sadar bahwa itu bukanlah mimpi, melainkan kenyataan yang kejam. Yalir Liu menghianatinya dan bekerja sama dengan orang lain untuk mengambil garis keturunan yang telah bangkit dalam tubuhnya. Hentocu mengepalkan tinjunya, matanya merah, dan gelombang kemarahan meledak di dadanya, dia harus membalaskan butang ini kepada Yalir Liu dan Lento Yang. Tuan, kamu akhirnya bangun, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Sebuah suara terdengar dari sampingnya, dan suara itu penuh dengan kekhawatiran. Hentocu mendongakkan kepalanya, dan terlihat sebuah wajah kecil yang cantik dan menawan. Siren, sudah berapa lama aku tidak sadarkan din. Melihat pelayan pribadinya, Hentocu merasa sedikit nyaman, dan saraf tegangnya sedikit mengendur. Sudah sehari semalam sejak Nona Liu mengantar Tuan Muda kembali. Yalir Liu yang mengantarku kembali. Hentocu terkejut karena wanita itu rupanya masih memiliki hati nurani. Pada saat itu, Nona Liu menyerahkan Tuan Muda kepada Penatua, dia mengatakan bahwa Tuan Muda terlalu memaksakan diri dalam latihan, sehingga dantian milik Anda hancur, dan meridian dalam tubuh telah terputus, jadi dia berpesan kepada Penatua untuk menjaga Tuan. Siren mengangguk berulang kali, tetapi suaranya penuh amarah dan ketidakpuasan. Hentocu merasakan hawa dingin mengalir di hatinya dan buru-buru memusatkan pikirannya ke dalam tubuh. Setelah memeriksa, Hentocu tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Tidak hanya garis keturunan dan kultifasinya yang sudah dibangkitkan hilang. Tetapi dantian miliknya juga telah dihancurkan, selain itu, semua meridian di tubuhnya terputus, ini membuatnya menjadi orang yang tidak berguna sama sekali. Tentu saja hal ini membuat Hentocu hampir gila, rupanya wanita tersebut ingin agar hidupnya lebih buruk dari kematian. Hatinya benar-benar kejam. Kini hati Hentocu dipenuhi dengan kebencian. Sekalipun garis keturunan dan tingkat kultifasi yang telah bangkit diambil, setidaknya masih bisa berlatih lagi. Sebelum membangkitkan garis keturunan, seharusnya masih bisa berlatih dengan sangat cepat. Tetapi jika dantian dihancurkan, dia akan menjadi orang yang tidak berguna sama sekali. Siren, kamu keluarlah dulu. Hentocu berusaha berbicara dengan tenang. Baik Tuan. Meskipun khawatir, Siren tetap mematuhi perintah dan pergi, hanya Hentocu yang tersisa di ruangan itu sekarang. Hentocu merasakan ketidakberdayaan yang tidak berujung di dalam hatinya. Namun dia tidak ingin menyerah. Dia duduk bersila dan mulai melakukan latihan untuk mendapatkan kembali energi spiritualnya. Namun dantian yang telah rusak tidak dapat mempertahankan energi spiritual sama sekali. Hentocu mencoba lagi dan lagi, tetapi hasilnya sia-sia. Hentocu mengertakan gigi dan terus berlatih berulang kali tanpa menyerah sama sekali. Jika dia sampai menjadi orang yang tak berguna, lebih baik mati. Selama masih hidup, dia tidak akan pernah menyerah. Rasa sakit itu disertai dengan keringat yang tak henti-hentinya membasahi pakaiannya, meskipun begitu kegagalan yang tak terhitung jumlahnya tetap tidak menggoyahkan tekadnya. Dang-dang, dang-dang, dang-dang. Hentocu tidak dapat lagi mengingat berapa kali dia telah gagal. Ketika dia hampir mati rasa karena kesakitan, sebuah suara yang sangat besar tiba-tiba muncul dari benaknya, seperti bel besar. Hanya dengan tekad pantang menyerah menara ilahi dapat dibuka. Hancurkan lalu berdiri, sempurnakan darah tertinggi. Rahasia ilahi kaisar surga, membukit tau aslil. Suara yang sangat besar mengguncang pikiran Hentocu, dan pada saat yang sama, kekuatan isap yang sangat kuat merobek jiwa Hentocu. Hentocu merasakan sakit yang menusuk jiwanya dan dirinya tiba-tiba berada di tempat yang aneh. Ruangan sangat luas dan tidak terbatas. Di tengah ruangan tersebut berdiri sebuah menara hitam yang mengjulang tinggi ke angkasa, menara tersebut memancarkan atmosfer yang luas dan terasa kuno, seolah-olah telah diendapkan oleh waktu tanpa akhir. Hentocu menyaksikan pemandangan tersebut dengan kaget, pemandangan di depannya benar-benar di luar pemahamannya. Kepala Hentocu kembali merasakan sakit, dan kini sejumlah informasi yang sangat besar mengalir ke dalam pikirannya. Menara tertinggi kekacauan. Kitab Kaisar Langit Kekosongan. Banyaknya informasi hampir membuat otak Hentocu kewalahan. Sebelum Hentocu dapat mencerna informasi yang menakjubkan tersebut, menara hitam yang tinggi dan megah tiba-tiba berdengung, dan tiba-tiba cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, yang dipancarkan oleh menara tersebut mengalir ke tubuh Hentocu. Dengan masuknya cahaya keemasan tersebut, dan Tian Hentocu yang sebelumnya hancur mulai pulih kembali, dan meridian tubuh yang terputus mulai terhubung. Perubahan menakjubkan pada tubuhnya menyebabkan jiwa Hentocu keluar dari ruangan itu. Setelah sebatang dupa, dan Tian Hentocu yang sebelumnya rusak telah sembuh total, dan meridian tubuh yang terputus telah tersambung kembali. Hentocu sangat gembira hingga dia hampir menitikkan air mata karena terlalu bahagia. Hanya ketika kamu kehilangan dan menemukan sesuatu, barulah kamu menyadari betapa berharganya barang yang pernah kamu miliki. Hentocu mengamati tubuhnya dengan perlahan, dan Tian yang telah disembuhkan menjadi lebih besar dari sebelumnya, dan meridian tubuhnya bertambah kuat berkali-kali lipat. Namun, hal ini masih jauh dari kata selesai. Kitab Kaisar Langit Kekosongan Menyempurnakan Garis Keturunan Kaisar Kekosongan Kitab Kaisar Langit Kekosongan Menyempurnakan Garis Keturunan Kaisar Kekosongan Suara yang begitu agung sekali lagi terdengar di kepala Hentocu. Teknik yang misterius dan sulit muncul di benak Hentocu. Garis Keturunan Kaisar Kekosongan Hentocu terkejut. Garis keturunan tertinggi. Ini sepenuhnya berada di luar jangkauan pemikiran Hentocu. Menurut pemahaman Hentocu, Garis Keturunan Beladiri yang telah bangkit dibagi menjadi empat tingkatan utama, tingkat kuning, tingkat hitam, tingkat bumi, dan tingkat laut, namun dirinya belum pernah mendengar tentang Garis Keturunan Tingkat Kaisar. Garis Keturunan Tingkat Bumi sudah sangat langka, bahkan di dinasti Kian pun sangat jarang ditemukan, sedangkan untuk Garis Keturunan Tingkat Laut, tidak ada seorang pun di seluruh dinasti Kian yang mengetahui apakah itu ada atau tidak. Garis Keturunan Tingkat Kaisar, ini adalah istilah aneh yang belum pernah didengar oleh Hentocu. Mungkinkah ini Garis Keturunan Abadi Zaman Dahulu Kala yang legendaris? Dalam legenda kuno, dikabarkan bahwa di atas Garis Keturunan Tingkat Surga terdapat Garis Keturunan Zaman Dahulu Kala yang sangat menantang surga, kekuatan Garis Keturunan Tingkat ini telah melampaui imajinasi orang biasa. Semua prajurit beladiri yang telah membangkitkan tingkat Garis Keturunan ini menjadi kuat dan berkuasa tanpa kecuali. Mungkinkah Garis Keturunan Kaisar Kekosongan ini adalah Garis Keturunan Zaman Dahulu Kala? Hentocu berusaha mengendalikan keterkejutan di dalam hatinya dan mulai berlatih sesuai dengan teknik misterius yang muncul di pikirannya. Meskipun Kitab Kaisar Langit Kekosongan sangat misterius, kemampuan otak Hentocu dalam mempelajari sesuatu sangatlah tinggi, dan karena mengalir langsung ke dalam pikiran Hentocu, metode pewarisan ini jauh lebih mudah untuk dipahami olehnya, dibandingkan dengan saat Hentocu membaca buku Kung Fu. Dengan gerakan pikirannya, Hentocu merasakan kekuatan mengerikan yang ada di dalam Garis Keturunan Perlahan Bangkit. Kekuatan ini seperti naga kuno yang tertidur. Setelah terbangun sepenuhnya, dia akan memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Satu jam kemudian, cahaya keemasan yang mengalir ke tubuh Hentocu menghilang. Hentocu membuka matanya, mengepalkan tinjunya, dan merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi jauh di dalam Garis Keturunan. Dia sangat terkejut. Ini adalah kekuatan dari Garis Keturunan Tertinggi. Teknik pemurnian Kitab Kaisar Langit Kekosongan menyerap cahaya keemasan yang mengalir ke tubuhnya, dan pada saat ini tingkat kultifasinya juga sudah kembali ke pemurnian tubuh langkah tiga. Belam. Sebelum Hentocu bisa memahami keterkejutan yang disebabkan oleh perubahan besar ini, sebuah suara keras membuyarkan pikirannya. Hentocu kembali tersadar dari pikirannya dan melihat ke arah pintu yang ditendang. Beberapa sosok masuk dari pintu dengan arogan, pemimpinnya adalah seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun. Hentocu, aku mendengar bahwa kamu terobsesi untuk latihan berkultifasi hingga menyebabkan dirimu menjadi orang yang tidak berguna. Aku datang ke sini khusus untuk menemuimu. Hentocu memandang pemuda yang sedang duduk bersila di tempat tidur, Hentocu berbicara dengan nada yang merendahkan serta hinaan yang terlihat jelas di sudut mulutnya. Mata Hentocu sedikit marah, dia sudah menduga akan ada adegan seperti ini. Tiga tahun lalu, ketika ayahnya meninggalkan keluarga untuk mencari ibunya, yang belum pernah ditemui Hentocu, para penatua mulai mengincar posisi kepala keluarga. Hanya saja meski ayahnya meninggalkan keluarga, sisa kekuatan yang dia miliki tetap membuat para penatua tak berani bertindak gegabuh. Selain itu, meski kultifasinya belum membaik dalam waktu tiga tahun terakhir ini, masih sulit bagi generasi muda di keluarga itu untuk menandinginya, dan masih banyak sesepuh yang mendukungnya. Sekarang setelah kultifasinya dihapuskan, keturunan dari para penatua pasti siap untuk bergerak. Hentocu telah mengantisipasi adegan ini sejak mendengar siren mengatakan bahwa, Yalir Liu telah menyerahkannya kepada para penatua dan mengatakan kepadanya bahwa dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. Karena sekarang kamu adalah orang yang tidak berguna, kamu bukan lagi tuan muda keluarga Chu, dan tidak memenuhi syarat lagi untuk tinggal di rumah besar ini. Aku hari ini berada di sini untuk mengantarmu keluar. Hentocu berbicara dengan penuh ejekan dan cibiran, hatinya merasakan kebanggaan dan kegembiraan yang tak terlukiskan, dia merasa puas bisa menyiksa tuan muda yang dulunya selalu menyendiri ini. Enyahlah! Menghadapi penghinaan Hentocu, Hentocu mengucapkan satu kata dengan nada dingin. Hentocu tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk tokoh kecil yang tidak berguna seperti itu, ranting kecil di dalam cabang, biasanya memang tidak cocok untuk diletakkan di atas meja sama sekaki. Para penatua belum mengambil tindakan, tetapi badut ini sudah berani menari dengan gembira. Beraninya kamu mengusirku keluar. Senyuman di wajah Henrem Chuhe langsung lenyap, pecundang ini berani-beraninya menyuruh dia keluar. Tampaknya kamu belum bisa menerima kenyataan, dan masih berpikir bahwa kamu adalah tuan muda hebat dari keluarga Chul hari ini, aku akan membiarkanmu yang seorang pecundang-pecundang bangun dari mimpi. Henrem Chuhe berbicara dengan kejam. Dia berbicara sambil melangkah maju untuk menghajar Hentocu. Seorang pecundang yang sudah tidak memiliki basis kultivasi masih berani bertingkah sombong, hari ini dia harus dipukul hingga berlutut di tanah dan memanggilnya kakek. Menghadapi pukulan dari Henrem Chuhe, Hentocu tidak menghindar sama sekali, dia menghadapinya dengan tinjunya. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan, menyebabkan gelombang udara naik, Henrem Chuhe terlempar mundur beberapa langkah karena pukulan itu. Henrem Chuhe terkejut, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Bukankah dantian Hentocu rusak dan kultivasinya hilang? Apa yang terjadi sekarang? Mata orang-orang yang datang bersama Henrem Chuhe juga menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan mereka juga mulai merasa panik. Mereka awalnya mengira bahwa Hentocu sudah menjadi orang yang tidak berguna, sehingga mereka berani mengikuti Henrem Chu ke sini. Mereka berpikir bahwa mengikuti Henrem Chuhe akan memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi dan menunjukkan wajah mereka di hadapan para penatua, dan mungkin saja mereka bisa memasuki keluarga inti kedepannya. Namun jika Hentocu tidak kehilangan kultivasinya sama sekali, hari-hari baik mereka akan segera berakhir. Jika Hentocu benar-benar menjadi orang yang tidak berguna, tentu saja tidak banyak orang yang akan peduli. Bahkan jika mereka menindas Hentocu sekalipun, pasti para penatua itu tidak akan menghukum mereka, para penatua itu tidak akan terlalu keras pada mereka. Namun situasi saat ini berada di luar ekspektasi mereka. Hentocu berdiri dari tempat tidur, menapakkan kakinya di lantai, kemudian melangkah maju, dan kembali meninju Henrem Chu. Dengan pukulan kali ini, Hentocu tidak ingin menyianyiakan kekuatannya. Hentocu tidak ingin bermurah hati dan menutup mata terhadap penghinaan yang diterimanya. Dia ingin memberi orang-orang ini pelajaran. Henrem Chu mengertakkan giginya. Meskipun dia sedikit tidak siap dengan perubahan di depannya, aura yang dipancarkan oleh Hentocu menunjukkan bahwa dia hanya berada di langkah tiga pemurnian tubuh. Meskipun itu tidak bisa dikatakan seorang pengcet, itu adalah fakta bahwa budidayanya telah turun. Akan tetapi, aku berada di pemurnian tubuh langkah empat, jadi tidak perlu takut padanya. Henrem Chu mendapatkan kembali keberaniannya dan mulai meninju Hentocu. Berak! Henrem Chu bergetar dan langsung terlempar, tubuhnya membentur dinding. Dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Henrem Chu merasa ngeri, matanya penuh ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin kekuatan yang keluar dari pemurnian tubuh langkah tiga bukan. Chapter 3 Tirani Garis Keturunan Tingkat Kaisar Pergi! Hentocu berteriak dengan marah. Beberapa orang yang menyaksikan pertarungan tersebut, dengan cepat membantu Henrem Chu dan pergi dengan ketakutan. Henrem Chu He menatap Hentocu dengan marah sebelum pergi, tetapi tidak berani mengatakan omong kosong lagi. Dia bukan tandingan Hentocu sekarang jika nekat membuat marah Hentocu, dia tidak akan berakhir dengan baik. Ketika Henrem Chu dan yang lainnya meninggalkan kamar Hentocu, di kejauhan, seorang pria muda berkemeja hijau yang berada koridor samping menyaksikan pemandangan itu tanpa suara, wajahnya sedikit mengernyit. Hentocu memperhatikan Henrem Chu dan yang lainnya pergi sambil berpikir. Keras! Meskipun hari ini dia bisa mengalahkan Henrem Chu, Hentocu tidak merasa senang. Badut seperti itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Namun masalahnya ada di belakang. Meskipun Henrem Chu dikalahkan olehnya, dia juga menyadari, jika saat ini tingkat kultifasinya jauh dari cukup untuk mengatasi kesulitan yang akan datang dia berpikir bahwa garis keturunan para penatua pasti akan segera menyerangnya. Kamu harus meningkatkan kultifasi sesegera mungkin. Hentocu diam-diam memutuskan di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan adanya kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuhnya. Mengingat adegan di mana dia mengalahkan Henrem Chu barusan, Hentocu merasakan sesuatu yang mengerikan dari kekuatan ini. Hentocu mengabaikan informasi yang masuk ke dalam pikirannya untuk saat ini informasi tersebut sangat besar sehingga jika dia harus memilahnya dari awal, mungkin akan memakan waktu kurang lebih sekitar 10 hari untuk menyelesaikannya. Namun dengan situasi yang dia hadapi saat ini, tidak ada cukup waktu bagi Hentocu untuk menyelesaikannya secara perlahan. Jika perlindungan diri tidak cukup, aku khawatir keluarga Chu tidak lagi merniliki pijakan di masa depan, dan bahkan mungkin akan berada dalam bahaya. Seandainya dia benar-benar berubah menjadi orang yang tidak berguna, sepertinya itu akan baik-baik saja. Para penatua akan terlalu malas untuk berurusan dengan orang yang tidak berguna, dan mungkin saja dia masih bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, tingkat kultifasinya saat ini telah turun, para penatua tentu tidak akan pernah membiarkan dia memiliki kesempatan lagi untuk bangkit, sehingga mereka akan berusaha keras untuk mendepaknya dari posisi kepala keluarga, dan sudah pasti akan mencoba segala cara untuk membunuhnya. Sekarang, satu-satunya cara untuk melindungi diri sendiri dan bertahan hidup adalah dengan meningkatkan kekuatan sesegera mungkin. Kitab Kaisar Langit Kekosongan jelas merupakan dasar yang kuat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Dia baru saja membangkitkan garis keturunan Kaisar Kekosongan. Belum sempat dia mempelajari teknik dari Kitab Kaisar Langit Kekosongan lebih lanjut, dia sudah diinterupsi oleh Henrem Chu. Kitab Kaisar Langit Kekosongan adalah teknik yang diciptakan oleh seorang guru besar kuno, yang memperoleh ilmu ketika dia menyaksikan penciptaan dunia dan melihat bagaimana segala sesuatu bisa berkembang dari kekacauan, kemudian berhasil mencapai jalan kekacauan. Kekuatan besar yang ada sebelum penciptaan dunia adalah para dewa dan iblis kuno sebelum kekacauan dimulai. Sulit bagi Hen Toh Chu untuk membayangkan tingkat kekuatan yang menakutkan ini. Teknik yang diciptakan oleh makhluk ini jauh lebih maju daripada teknik yang dialati sebelumnya. Hen Toh Chu telah merasakan kekuatan yang mengerikan dari teknik ini setelah membangkitkan garis keturunan Kaisar Kekosongan. Hen Toh Chu tidak ingin membuang waktu, sehingga dia langsung berlatih Kitab Kaisar Langit Kekosongan. Saat Hen Toh Chu membangkitkan teknik Kitab Kalsar Langit Kekosongan, energi spiritual di sekitarnya melonjak seperti dengan ganas, mengalir ke tubuh Hen Toh Chu dengan luar biasa. Aura Hen Toh Chu naik dengan kecepatan yang tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Satu jam kemudian, Hen Toh Chu membuka matanya, matanya penuh keterkejutan. Setelah dia melatih selama satu jam, dia telah sepenuhnya meningkatkan kultifasi langkah tiga. Dulu karena dia menyerap cahaya keemasan maka tingkat kultifasinya baru bisa naik ke langkah tiga dalam sekejap, namun sekarang dia berkultifasi murni dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Jika terus seperti ini, dia akan mampu memulihkan tingkat kultifasi yang sebelumnya hilang paling lama dalam waktu setengah tahun. Kitab Kaisar Langit Kekosongan sangat menakutkan. Akan tetapi dalam situasi saat ini, aku tidak bisa menunggu sampai setengah tahun kemudian, Tidak apa-apa jika seandainya aku tidak mengalami peristiwa seperti ini, namun karena Tuhan sudah bermurah hati, aku harus berjuang untuk diriku sendiri. Hen Toh Chu mengeluarkan pil kuat tubuh dan meminumnya. Meskipun kecepatan berlatih Kitab Kaisar Langit Kekosongan sangat menakjubkan, itu saja tidak akan cukup. Setelah ramuan itu memasuki perutnya, hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan yang tersimpan dalam obat tersebut menyebar dengan cepat di dalam perutnya, dan kekuatan spiritual yang luar biasa kuat melonjak mengaliri seluruh tubuhnya. Setelah sebatang dupa, Hen Toh Chu telah selesai mengalirkan kekuatan dari pil kuat tubuh ini ke dalam tubuhnya. Hen Toh Chu merasa sangat gembira. Garis keturunan yang mendominasi dan kuat dari garis keturunan kaisar kekosongan memberinya kejutan yang bertubi-tubi. Sebelumnya, dibutuhkan setidaknya satu hari untuk memurnikan pil kuat tubuh ke dalam tubuhnya, dan setidaknya butuh waktu sekitar lima hari untuk mencerna dan menyerapnya secara penuh. Karena setiap ramuan mengandung kotoran, diperlukan waktu yang lama untuk menghilangkan kotorannya sambil menyerap kekuatan obat. Sebelumnya, aku tidak boleh meminum lebih dari tiga pil kuat tubuh dalam sebulan, jika tidak, akumulasi kotoran akan melebihi kecepatan penyerapan kekuatan obat itu sendiri, yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Akan tetapi sekarang, Hen Toh Chu mengepalkan tinjunya dan menyempurnakan pil kuat tubuh dalam beberapa tarikan napas. Hanya butuh sebatang dupa untuk menyerap kekuatannya secara penuh. Kecepatan ini berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya, dan kotoran dalam pil benar-benar bisa dihilangkan hanya dalam sekejap. Larut oleh Kekuatan dalam garis keturunan Artinya, di kemudikan hari, aku bisa terus menelan pil ini tanpa khawatir akan efek samping apapun. Hen Toh Chu mengeluarkan segenggam besar pil kuat tubuh dan memakannya satu per satu, seolah seperti sedang memakan permen kacang jeli. Setiap pil kuat tubuh ini bernilai mahal, akan tetapi dia adalah tuan muda dari keluarga Chu, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan soal uang. Kekuatan obat yang sangat kuat mengalir ke seluruh tubuh, dan aura Hen Toh Chu meningkat dengan sangat cepat. Namun saat sedang meminumnya, Hen Toh Chu menyadari ada sesuatu yang tidak beren. Lima pil kuat tubuh seharusnya sudah cukup untuk menerobos ke langkah empat, sekarang dia telah meminum sebanyak lima belas pil kuat tubuh, Hen Toh Chu merasakan kekuatannya telah meningkat pesat, namun dia masih tetap jauh dar terobosan. Pemumian tubuh langkah empat belum tercapai. Dan Tian miliknya seperti jurang maut yang menelan energi spiritual dalam jumlah yang besar, tidak peduli seberapa banyak dia telah mengisinya, tetap tidak bisa terisi dengan penuh. Hen Toh Chu mengertakkan gigi, dia terus-menerus mengeluarkan pil kuat tubuh dan menelannya. Hingga akhirnya dia menelan sebanyak lima puluh pil kuat tubuh. Setelah bersusah payah, dia akhirnya berhasil menerobos ke langkah empat pemurnian tubuh. Namun, wajah Hen Toh Chu menjadi gelap dan tangannya gemetar. Lina puluh pil kuat tubuh. Sial, dia benar-benar telah menghabiskan pil dalam jumlah yang sangat besar. Lima puluh pil kuat tubuh merupakan tabungan Hen Toh Chu saat inil. Menerobos pemurnian tubuh langkah empat membutuhkan lima puluh pil kuat tubuh. Hen Toh Chu tidak dapat membayangkan bagaimana dirinya harus berlatih di masa depan. Memikirkan pil yang perlu dikonsumsi saja sudah membuatnya putus asa. Sepertinya, meskipun seluruh harta keluarga Chu diinvestasikan pada dirinya sendiri, itu tetap tidak akan cukup untuk memenuhi konsumsi dirinya akan pil kuat tubuh. Dia mencoba mengetes kekuatan yang didapat dari lima puluh pil kuat tubuh ini. Hen Toh Chu mengepalkan tangannya dan mulai meninju ke arah depannya. Bang! Sebuah kekuatan dahsyat keluar dan menembus udara, ombak yang bergejolak meluap, menghancurkan meja dan kursi di ruangan tersebut. Merasakan kekuatan kuat yang melonjak di tubuhnya, Hen Toh Chu memperkirakan bahwa dia jauh lebih kuat dari pemilik bela diri biasa di pemurnian tubuh langkah O saat ini, bahkan dapat bersaing dengan bela diri di pemurnian tubuh langkah 7. Hen Toh Chu berdiri dengan tangan yang tertutup, kemudian melihat siren masuk dari luar. Mata gadis kecil itu merah dan separuh pipinya bengkak. Meski sudah ditutupi dengan riasan, Hen Toh Chu masih bisa melihat sidik jari yang tercetak jelas di pipinya. Tuan muda, minum obat. Gadis kecil itu mengeluarkan botol porselen kecil, sambil memaksakan senyum. Ketika Hen Toh Chu melihat siren, dia tahu apa yang sudah terjadi tanpa harus bertanya. Hanya saja gadis kecil ini selalu berusaha terlihat kuat, meskipun sering dianiaya, dia tidak akan pernah mau memberitahu, karena takut dirinya akan khawatir, dia lebih memilih untuk memendamnya sendiri. Percuma saja siren, itu hanya pil emas berkualitas rendah. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya yang kecil dan hampir menangis. Jika aku tidak segera menenangkannya, aku khawatir keadaannya akan seperti bunga pir yang disiram air hujan. Hen Toh Chu mengambil botol porselen kecil tersebut, kemudian mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala siren, dan berkata dengan lembut, jangan sedih, tuan mudamu baik-baik saja. Akhirnya siren menahan diri lagi, dia melemparkan dirinya ke pelukan Hen Toh Chu dan menangis dengan keras. Hen Toh Chu dengan lembut memeluk tubuh halusnya dan menghibunya dengan lembut. Mata Hen Toh Chu memancarkan kemarahan ketika dia menatap gadis kecil yang menangis di pelukannya serta botol pil emas berkualitas rendah di tangannya, barang itu bahkan bukan obat mujarab tingkat satu. Orang-orang ini sudah terlalu sering menindas orang lain. Suatu hari nanti, aku akan membuat orang-orang ini membayar kembali semua perlakuan mereka terhadapku. Namun, Hen Toh Chu tidak tenggelam oleh amarahnya, kekuatannya saat ini masih terlalu lemah dan dia tidak siap untuk berhadapan langsung dengan mereka, jadi dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Jika dia sudah cukup kuat, dia bisa membalaskan dendamnya satu per satu. Kekuatan, yang diperlukannya adalah kekuatan. Siren, tetap di rumah dan jangan kemana-mana. Hen Toh Chu menghibur gadis kecil itu, memberikan peritah, kemudian dia berjalan keluar. Tuan, Lukarno. Siren berkata dengan cemas, bukankah akan lebih berbahaya jika Tuan Muda kehabisan tenaga setelah terluka parah? Jangan khawatir, ini tidak apa-apa. Hen Toh Chu meninggalkan halaman rumah dan berjalan ke pavilion pil. Selama memiliki cukup pil, tingkat kultivasi dapat ditingkatkan dengan cepat. Oh, bukankah ini Tuan Muda Hen Toh Chu? Begitu Hen Toh Chu melangkah ke pavilion pil, suara mengejek datang dari samping. Hen Toh Chu mengabaikannya dan terus berjalan masuk. Oh, Tuan Muda Chu sungguh bersemangat. Begitu suara itu berhenti, sosok ungu berhenti di depannya. Sosok ini adalah seorang gadis berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dengan paras yang cantik, namun kesombongan yang muncul di wajahnya saat ini sungguh menyebalkan. Burli Chu, apa yang kamu inginkan? Hen Toh Chu mengerutkan kening dan berkata dengan ketus. Tiga tahun yang lalu, wanita ini selalu mengikutinya kemanapun dia pergi ketika kultivasinya terhenti, dia segera menjauhkan diri. Hen Toh Chu tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita sombong di depannya ini. Aku tidak menginginkan apapun, aku hanya ingin tahu mengapa dirimu yang seorang pecundang dengan dantian yang sudah rusak, datang ke paviliun pil. Jika kamu meminum obat mujarab sekarang, apakah masih berguna? Mungkin jika kamu memberikannya kepada binatang spiritual, justru akan lebih berguna, tetapi jika ramuan itu masuk ke dalam perutmu, itu hanya akan sia-sia. Ucapnya sambil terkekeh. Burli Chu berbicara sambil tertawa terbahak-bahak, orang-orang di sekitarnya mulai berkumpul dan ikut tertawa keras, seolah-olah mereka sedang menonton sebuah pertunjukan. Chapter 4 Burli Chu Hento Chu sedikit menyipitkan matanya, tatapan matanya sedikit memancarkan kemarahan. Dia dulu hanya berpikir bahwa wanita ini hanya sombong, tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita ini juga begitu kasar dan memiliki hati yang licik sehingga saat melihatnya dalam kesulitan, dia akan datang untuk menambah penghinaan pada lukanya. Minggel, Hento Chu berteriak dengan marah. Wajah Burli Chu tiba-tiba menjadi garang, kemudian dia berkata dengan suara ketus, Hento Chu, kamu masih mengira dirimu adalah tuan muda yang sombong. Seorang pecundang berani bersikap sombong kepadaku. Kamu benar-benar tidak tahu membedakan antara hidup atau mati. Jika kamu tidak menyingkir, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kesabaran Hento Chu terhadap hinaan yang selalu berulang ini telah mencapai batasnya. Burli Chu merasa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apakah kalian mendengarnya? Pecundang ini mengatakan dia akan bersikap kasar padaku. Para penonton juga tertawa, wajah mereka penuh dengan tatapan mengejek Burli Chu adalah bela diri di pemumian tubuh Langkaho, dia bisa saja membunuh Hento Chu hanya dengan satu telapak tangan. Jika Hento Chu berani meneriakinya, bukankah ini sangat menggelikan? Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa bersikap kasar kepadaku hari ini. Jika kamu menginginkan pil, berlututlah dan mohon padaku seperti gadis kecilmu. Mungkin aku akan berbelas kasihan dan bisa menghadiahimu satu atau dua pilih kata Burli Chu dingin. Rupanya kamu yang sudah menyakiti Siren. Mata Hento Chu tiba-tiba menampakkan cahaya sedingin es. Meskipun Siren adalah pelayannya, dia telah melayaninya sejak dia masih kecil, dan dia sudah lama menganggap Siren sebagai saudara perempuannya sendiri. Melihat dinginnya tatapan mata Hento Chu padanya, tubuh Burli tiba-tiba menggigil seolah seperti kedinginan kemudian dia merasa sangat malu dan marah. Pecundang seperti itu berani menakutinya tidak, hari ini, dia pasti akan membuatnya berlutut dan mohon ampun. Dasar Jalang Hento Chu mengucapkan dua kata dengan suara dingin. Tiba-tiba terjadi keheningan di sekitarnya. Orang ini benar-benar nekat. Burli Chu bukan hanya bela diri di pemurnian tubuh langkah enam, tetapi juga keturunan langsung dari penatua. Memarahinya seperti ini berarti mencari kematian. Burli Chu yang merasa dipermalukan langsung menjadi marah, dan berteriak, kamu mencari mati. Saat dia mengucapkan kalimat tersebut, dia langsung menamparkan Hento Chu dengan telapak tangan, semua orang sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada tuan muda itu tamparan itu terlalu kuat. Bahkan jika Hento Chu tidak mati, dia pasti akan berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan sehingga tempat tersebut menjadi semakin sunyi. Hento Chu hanya melambaikan tangannya dengan pelan, akan tetapi Burli Chu terlempar seperti ekor kucing yang patah, darah muncrat dari mulutnya, dan dia terbaring di tanah tidak dapat berdiri lagi. Wajah Burli Chu penuh dengan ketidakpercayaan. Bukankah dantiannya rusak dan sudah menjadi orang yang tidak berguna? Bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Jika Hento Chu tidak kehilangan kultifasinya, mana mungkin dia akan berani menyerang Hento Chu bahkan jika dia memiliki keberanian yang berlipat-lipat sekalipun? Meskipun Hento Chu belum membuat kemajuan sama sekali dalam kultifasinya dalam 3 tahun terakhir ini, dia masih satu-satunya bela diri di antara generasi muda keluarga Chu yang mampu menerobos ke alam penuh spiritual, yang jauh melampaui kemampuannya dan orang yang ada di sekitar mereka. Hento Chu, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menggunakan kekerasan di pavilion Pilpenatua yang menjaga pavilion segera bergegas saat ini dan buru-buru meminta orang-orang di sebelahnya untuk membantu Burli Chu untuk merawatnya. Jika terjadi apa-apa dengan Burli Chu, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Apakah mata tuamu itu sudah rabun? Sehingga tidak bisa melihat apa yang sudah dia lakukan kepada Kulkata Hento Chu dingin. Penatua yang menjaga pavilion Pil tersebut kehilangan kata-katanya. Sebagai seorang penatua yang menjaga pavilion, dia tidak ingin terlibat dalam pertikaian apapun jika sampai terjadi, dia akan hancur berkeping-keping jika tidak berhati-hati. Meskipun dia adalah seorang penatua, namun masih ada banyak tetua yang mendukung Hento Chu. Selain itu sebagai penatua yang menjaga pavilion, dia kalah jauh jika dibandingkan dengan penatua lainnya. Jika Hento Chu benar-benar menjadi orang yang tidak berguna, tentu dia tidak akan ragu untuk memihak para penatua. Karena tidak ada yang akan mendukung seorang pecundang. Bahkan jika beberapa tetua menyelamatkan nyawa Hento Chu karena hubungan mereka di masa lalu, mereka tidak akan mendukungnya seperti sebelumnya. Namun situasi saat ini cukup membingungkan, jika dantian milik Hento Chu benar-benar telah menghancurkan dan berubah menjadi orang yang tidak berguna, mustahil baginya untuk tetap bisa sekuat sekarang. Selain itu, penatua yang menjaga pavilion juga agak bingung dengan kekuatan yang dimiliki Hento Chu. Menilai dari aura yang baru saja dipancarkan oleh Hento Chu, dia jelas seorang vela diri di langkah 4 pemurnian tubuh. Tetapi melihat begitu mudahnya dia mengalahkan Burli Chu, kekuatan yang dia keluarkan setidaknya adalah kekuatan pemurnian tubuh langkah 7. Penatua yang menjaga pavilion untuk sementara waktu tidak yakin tentang seberapa dalam kekuatan yang dirniliki oleh Hento Chu secara menyeluruh, dan juga tidak ingin terlalu menyinggung perasaannya. Dia menggerakkan sudut mulutnya dan memaksakan senyum sambil mengatakan, saya hanya ingin tahu apa yang Tuan Muda akan lakukan di pavilion pil. Aku belum menerima pil bulan ini, jadi tentu saja aku datang ke pavilion pil untuk mengambil bagianku untuk bulan ini. Ucap Hento Chu dengan tenang. Penatua yang menjaga pavilion memandang Hento Chu, dia merenung dalam waktu agak lama, baru kemudian mengeluarkan sebotol ramuan dan menyerahkannya kepada Hento Chu. Hento Chu mengambil botol porselen dan melihatnya, tiba-tiba dia menjadi marah, Penatua, apa artinya ini? Hanya ada 6 pil kuat tubuh di dalam botol porselen tersebut. Menurut aturan sebelumnya, dia juga bisa memperoleh 3 pil kumpulan Ki. Pil kuat tubuh dan pil kumpulan Ki berbeda satu sama lain, pil kuat tubuh hanya pil tingkat 1, sedangkan pil kumpulan Ki adalah pil tingkat 2. Perbedaan efek keduanya lebih dari 10 kali lipat. Penatua yang menjaga pavilion memaksakan senyum dan berkata, Tuan Muda juga pasti tahu bahwa pembagian pil di pavilion pil ditentukan berdasarkan tingkat budidaya masing-masing orang. Tuan Muda dulunya berada di alam penuh spiritual langkah 1, jadi otomatis secara alami menerima pil kumpulan Ki, tetapi sekarang, Hento Chu mendengus dingin, mengambil 6 pil kuat tubuh dan berbalik. Apa yang Penatua yang menjaga pavilion katakan tidak salah. Pembagian pil di keluarga Chu dialokasikan sesuai dengan tingkat budidaya dan status mereka. Keturunan langsung dari kepala keluarga Chu dan Penatua dapat menerima pil alkimia secara gratis setiap bulan berdasarkan budidaya pribadi mereka. Jika bela diri lain dari garis samping ingin mendapatkannya, mereka harus menukamnya dengan sejumlah prestasi tertentu. Hento Chu melihat botol ramuan di tangannya dan merasa khawatir. Bahkan sebelumnya 6 pil kuat tubuh saja tidak cukup untuk menembus pemurnian tubuh langkah 5, apalagi sekarang, itu hanya seperti setetes air dalam sebuah ember. Awalnya aku berpikir bisa mendapatkan 3 pil kumpulan Ki, 3 pil saja tidak dapat membantunya menerobos pemurnian tubuh langkah 5. Namun sekarang, Hento Chu mengusap keningnya dengan putus asal sepertinya aku harus menemukan cara untuk mendapatkan obat mujarab dari tempat lain. Hento Chu melihat siren masih ada di karnarnya dan gadis tersebut sudah merapikan meja serta kursi yang rusak. Tuan Muda, saya mendengar Ibu Echu telah mengusulkan kepada Dewan Tetua untuk mengadakan kompetisi untuk memperebutkan posisi Tuan Muda keluarga Chu 10 hari lagi, dan Dewan Tetua telah menyetujuinya. Wajah kecil siren berkerut dan penuh dengan kesedihan. Hento Chu terkejut ketika mendengarnya, dan mencibir di dalaren hatinya, para penatua akhirnya sudah mulai mengambil tindakan. Hento Chu tahu betul bahwa orang-orang tua di Dewan Tetua Chu saat ini lebih pintar daripada sebelumnya. Meskipun ada begitu banyak penatua yang mendukungnya sekarang, jika dia benar-benar tidak berguna, sebagian besar dari orang-orang luwa itu akan segera berpindah haluan. Kini kabar tentang dan Tian miliknya yang telah rusak dan dirinya yang menjadi sampah sudah beredar luas, namun para orang tua itu tidak akan mudah percaya tanpa konfirmasi secara pribadi. Pertempuran 10 hari kemudian ini akan menjadi penentu. Jika dia kalah dari Hibue Chu, keluarga Chu tidak akan lagi memiliki pijakan pada saat itu, meskipun penatua melakukan sesuatu yang membahayakan nyawanya sendiri, selama hal itu tidak terlalu mencolok, para orang tua itu akan menutup mata. Chapter 5 Jimat Formasi Jimat 10.000 Asal 10 hari, tidak banyak lagi waktu tersisa untuk dirinya. Hento Chu tahu bahwa waktunya sangat sempit dan dia harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dalam 10 hari ini. Hibue Chu tidak bisa dibandingkan dengan orang seperti Henrem Chu dan Burli Chu yang merupakan cucu langsung dari penatua, sedangkan Hibue Chu adalah bela diri di pemurnian tubuh langkah 9 dan sangat kual. Sebelum dia dikalahkan oleh Yalir Liu, di antara generasi muda keluarga Chu, Hibue Chu hanya sedikit lebih lemah daripada dirinya. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, dia sama sekali bukan lawan dari Hibue Chu. Hento Chu mengusap kepala siren dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tuan mudamu punya solusi sendiri. Kamu keluarlah dulu, aku akan berlatih. Siren setuju dan keluar kamar dengan patuh. Hento Chu duduk bersilah di tempat tidur, memikirkan cara meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Saat ini, hanya ada dua cara untuk meningkatkan kekuatan, yang pertama adalah dengan berlatih seni bela diri yang lebih kuat, dan yang lainnya adalah dengan meningkatkan tingkat kultifasinya. Sedangkan untuk seni bela diri, Hento Chu telah mempelajari seni bela diri dasar keluarga Chu. Jika berbicara tentang seni bela diri keluarga Chu, dirinya tidak kalah dari Hibue Chu. Sedangkan untuk meningkatkan kultifasi, ini akan membutuhkan pil dalam jumlah yang besar. Ngomong-ngomong, aku belum sempat memasuki menara kekacauan tertinggi di lautan kesadaranku. Aku telah melihat kekuatan Kitab Kaisar Langit Kekosongan dan Garis Keturunan Kaisar Kekosongan. Aku rasa menara kekacauan tertinggi ini tidak mungkin hanya sebuah benda fana. Ada kemungkinan itu adalah sesuatu yang akan membantuku meningkatkan kekuatan. Hento Chu mulai memusatkan pikiran, dan jiwanya memasuki lautan kesadarannya, dan menara kuno yang luas berdiri dengan megah. Hento Chu memandangi menara raksasa ini dengan serius untuk pertama kalinya, sebelumnya dia ditarik keluar sebelum dia sempat melihat lebih dekat, dan dia tidak tahu seperti apa menara raksasa itu. Setelah mengamati dengan cermat, Hento Chu menemukan bahwa meskipun menara hitam besar itu luas dan megah, menara itu penuh dengan retakan, seperti kuil menara bobrok yang rusak dan bisa runtuh kapan saja. Hento Chu berjalan menuju kaki menara, mengulurkan tangan dan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka, lalu masuk. Pemandangan di dalam menara tersebut cukup mengejutkan Hento Chu. Aliran cahaya melayang dan menari di menara aliran cahaya itu membentuk jimat yang sangat misterius, selain itu juga terdapat sebuah formasi yang sangat rumit di tanah. Formasi jimat 10.000 sumber. Saat melihat pemandangan di depannya, informasi terkait hal yang ada di depannya juga muncul di benak Hento Chu. Formasi jimat, ini adalah teknik rahasia paling sulit di benua Tandraka. Ahli jimat juga merupakan profesi yang paling dihormati di benua Tandraka. Segala sesuatu yang ada di dunia bela diri di benua Tandraka tidak dapat dipisahkan dari formasi jimat, permuni senjata membutuhkan formasi saat menyempurnakan senjata sakti, dan pembentukan senjata sakti memerlukan tulisan jimat. Al-Kimla tidak dapat dipisahkan dari formasi jimat. Saat berlatih, perlu menyiapkan formasi pengumpulan roh untuk mengumpulkan energi spiritual. Pertahanan gerbang gunung membutuhkan pengerahan formasi besar untuk melindungi sekte gerbang gunung. Saat Anda menginginkan api, Anda memerlukan jimat api. Saat Anda menginginkan air, Anda membutuhkan jimat air. Untuk terbang ke langit dan melarikan diri dari burni, Anda memerlukan jimat terbang dan jimat pelarian bumi. Formasi jimat adalah visualisasi hebat dari pergerakan langit dan bumi, itu merupakan keterampilan sulit yang bisa menaklukkan penciptaan langit dan bumi. Cahaya yang melayang di depan Anda ini adalah formasi jimat yang sangat kuat. Hentocu menatap jimat yang mengalirkan cahaya dan melihatnya satu demi satu. Jimat apil, jimat air, jimat angin, jimat ilahi, formasi ilusil, formasi labirin, formasi lihuol, formasi alkimia. Saat mata Hentocu menatap formasi tersebut, dia merasa terkejut. Ternyata untuk membuat pil, Anda hanya perlu membuang bahan obat ke dalam formasi alkimia dan ramuan itu dapat dimurnikan dengan sendirinya. Melihat formasi tersebut, Hentocu terkejut sekaligus gembira. Astaga, formasi ini sungguh luar biasa. Jika formasi ini menyebar, bukankah semua alkenis di dunia akan kehilangan pekerjaan? Formasi biasa hanya membantu alkemis dalam mengendalikan api dan tidak dapat membantu alkemis dalam memurnikan ramuan. Setiap proses alkimia, pengendalian panas, jumlah bahan yang ditambahkan, dan setiap faktor akan mempengaruhi tingkat keberhasilan alkimia. Hentocu belum pernah mendengar tentang formasi yang secara otomatis dapat memumikan ramuan. Seberapa mengerikannya formasi ini? Hentocu segera berjalan menuju formasi dan mempelajarinya dengan cermat. Jimat formasi yang dia lihat sebelumnya bukanlah yang paling dia butuhkan saat ini, jadi Hentocu tidak perlu repot-repot mempelajarinya. Akan tetapi, dengan menguasai formasi untuk buat jimat dan pil ini, bukankah dia akan memiliki banyak pil yang bisa dikonsumsi? Selama pilnya cukup, Hibuecu, Yalirliu, Lentoyang, dan para penatua, semuanya bukan masalah lagi baginya. Hentocu memfokuskan dirinya pada formasi untuk buat jimat dan pil dan mempelajarinya dengan penuh konsentrasi. Prinsip-prinsip yang berperan dalam formasi untuk buat jimat dan pil sangatlah kompleks dan perlu disesuaikan menurut resep obat mujarab yang berbeda, rasio yang berbeda, dan tingkat panas yang berbeda. Saat menyempurnakan ramuan yang berbeda, susunan formasi untuk buat jimat dan pil juga akan berbeda. Formasi untuk buat jimat dan pil di sini hanyalah untuk resep umum, sedangkan untuk pemurnian ramuan tertentu, formasi jimat perlu diatur tata letaknya sesuai dengan situasi yang ada. Namun, ada ribuan contoh berbeda dalam formasi untuk buat jimat dan pil ini dan Anda tinggal mengambil dan menggunakannya. Dalam sekejap mata, satu hari berlalu, Hentocu bisa menghela nafas lega, akhirnya dia berhasil menguasai metode formasi jimat dari pil kuat tubuh. Formasi untuk buat jimat dan pil ini sangat kompleks dan sulit, dan secara alami tidak mungkin baginya untuk memahami garis besarnya dalam waktu sesingkat itu. Hentocu hanya mempelajari satu kasus pemumian pil kuat tubuh. Secara alami jauh lebih mudah untuk memahami tata letak satu formasi jimat daripada menguasai keseluruhan prosesnya. Namun faktanya, hanya mempejari tata letak formasi jimat untuk pil kuat tubuh menghabiskan banyak energi mental Hentocu dan membuatnya sangat kelelahan. Hentocu keluar dari ruangan di menara, kelelahan yang luar biasa membuatnya ingin menutupi kepalanya dan tidur, tetapi waktu yang dimilikinya sangat terbatas, membuatnya tidak bisa bersantai sama sekali. Sekarang satu hari telah berlalu, hanya tersisa sembilan hari untuknya. Formasi pemurnian dari pil kuat tubuh telah dikuasai, dan pavilion pil juga memiliki pilnya. Yang kurang sekarang hanyalah bahan untuk pil kuat tubuh. Bahan obat untuk alkimia dapat dengan mudah dibeli di Perserikatan Alkemis di kota Tian Sui tetapi Hentocu saat ini tidak punya uang dan bahkan setengah dari bahan obat tersebut saja tidak mampu dibelinya. Sangat sulit mengalahkan pria heroik hanya dengan satu sen. Hentocu menggaruk kepalanya dan merenung dalam waktu yang lama, sepertinya dia hanya bisa menggambar beberapa jimat dan menjualnya terlebih dahulu. Setelah banyak pertimbangan, Hentocu memilih jimat lain di menara. Jimat ini berkali-kali lebih sederhana daripada formasi untuk buat jimat dan pil. Hentocu mempelajarinya tanpa kesusahan. Dia mempelajari jimat, namun bahan untuk menggambar jimat menjadi masalah terbesar. Hentocu kekurangan uang saat ini. Untuk membeli bahan menggambar jimat, dia harus menjual 6 pil kuat tubuh yang baru saja dia terima dari paviliun pil. Warisan formasi jimat di menara kekacauan tertinggi sangatlah kuat, setelah dipahami dan dikuasai, dapat digunakan secara praktis dengan sangat cepat. Hentocu hanya membuang beberapa lembar bahan jimat dan berhasil menggambar jimat pertama. Ini adalah jimat tingkat pertama yang paling sederhana, jimat penambah kekuatan, yang dapat menggandakan kekuatan bela diri dalam waktu singkat. Chapter 6 Adik Yalir Balai Perdagangan Widari, Paviliun La Fitra Hentocu membawa lebih dari 10 jimat dan berencana menyewa sebuah lapak untuk menjualnya. Walaupun jimat-jimat ini sebenarnya juga bisa dijual langsung ke paviliun La Fitra, namun harganya tidak setinggi kalau menyewa lapak sendiri dan menjualnya secara eceran, lagi pula paviliun La Fitra harus meminta keuntungan dari jimat-jimat yang berhasil terjual. Hentocu sangat miskin saat ini, dan dia tidak sanggup menanggung perbedaan harga. Jimat spiritual adalah komoditas yang paling dicari di benua Tandraka, dan Hentocu tidak mengkhawatirkan penjualan sama sekali. Meskipun jimat itu bisa dengan mudah digambar oleh Hentocu, namun itu adalah warisan kuat dari formasi jimat di menara tertinggi kekacauan dan juga karena kemampuan dia yang sangat tinggi dalam mempelajari sesuatu, memungkinkan dia bisa menguasai teknik menggambar jimat dalam waktu yang sangat singkat. Jika itu orang lain, tidak tahu berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Dari seorang pemula hingga berhasil menggambar jimat pertama, setidaknya membutuhkan waktu setengah tahun bagi mereka yang memiliki bakat tinggi, dan belum tentu berhasil dalam dua atau tiga tahun jika bakatnya kurang bagus. Formasi jimat rumit dan tidak jelas, sehingga membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih daripada alkimia dan pemurnian senjata. Mungkin tidak ada satupun master formasi jimat di antara 100 ribu orang yang mampu melakukannya, hal itu menyebabkan sangat langkanya ahli formasi jimat di benua Tandraka. Formasi jimat umumnya dibagi menjadi master jimat dan ahli formasi, karena hanya sedikit orang berbakat yang dapat menguasai jimat dan formasi secara bersamaan, dan formasi jimat biasa hanya memiliki kemampuan khusus dalam satu bidang saja. Setiap jimat formasi adalah komoditas yang ingin dimiliki oleh semua orang. Tidak banyak orang yang menjual jimat spiritual di pavilion La Vitra, tetapi ada banyak sekali orang yang ingin membeli jimat spiritual. Balai perdagangan Widari adalah rumah dagang terbesar di dinasti Kian. Mereka melakukan bisnis ke seluruh dinasti Kian. Ada ratusan kabupaten, dan setiap kabupaten memiliki cabang balai perdagangan Widari. Ruang lingkup bisnis balai perdagangan Widari sangat luas, dan mereka terlibat dalam hampir semua bisnis di dunia jimat spiritual, formasi, ramuan, senjata sakti, dan bela diri. Tuan Chu, apakah jimat penambah kekuatan milik Anda benar-benar dapat menggandakan kekuatan? Tidak lama setelah Hento Chu memasang pengumuman itu, dia menyambut pelanggan pertamanya. Seorang pria dengan wajah tegas dan agak sederhana datang ke lapak Hento Chu dan bertanya. Namun, dari raut wajahnya, terlihat jelas bahwa dia tidak begitu percaya akan efek jimat penambah kekuatan ini. Namun tidak mengherankan, karena efek jimat penambah kekuatan tingkat pertama umumnya hanya 30%, dan jimat yang efeknya mencapai 50% sangat jarang terjadi di atas 50%, hanya bisa dicapai jika master jimat tingkat kedua yang melakukannya. Sedangkan untuk menggandakan kekuatan, belum pernah ada jimat penambah kekuatan seperti itu di Kabupaten Tiraka. Hento Chu dulu hanya fokus pada berkultivasi sebelum mendapatkan menara tertinggi kekacauan, dia tidak tahu banyak tentang formasi jimat. Dan sekarang semua informasi yang dia ketahui tentang formasi jimat berasal dari menara tertinggi kekacauan. Dia tidak tahu betapa hebatnya formasi jimat di menara tertinggi kekacauan jika ada formasi jimat di dalamnya yang dikeluarkan, meskipun itu hanya formasi jimat tingkat rendah, itu sudah cukup untuk memberikan kejutan besar pada formasi jimat dinasti kian. Tentu saja, itu bisa melipat gandakan. Hento Chu sedikit bingung untuk menjelaskannya, karena ini adalah pertama kalinya dia membuat jimat. Dia belum mahir dalam menggambar jimat, dan efek dari jimat ini jauh dari apa yang dia harapkan. Dia awalnya sedikit khawatir jika jimat penambah kekuatan ini tidak akan berfungsi. Tidak ada yang akan membelinya karena terlalu lemah. Akan tetapi melihat reaksi pria ini sekarang, sepertinya kekuatan jimat penambah kekuatan ini terlalu tinggi sehingga dia tidak percaya. Hei, peningkatan sebesar dua kali lipat, bukankah ini berlebihan? Bahkan Master Pavilion yang tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan Muda yang bermartabat dari keluarga Chu, yang pernah menjadi jenius nomor satu di Kabupaten Tiraka, setelah dantiannya hancur dan kehilangan semua kultifainya. Kini terpaksa terlibat dalam bisnis penipuan semacam ini. Cek, cek, sungguh sangat menyedihkan. Seorang pemuda yang mengenakan pakaian brokat dan memegang kipas lipat perlahan berjalan mendekat, wajahnya penuh kesombongan, diikuti oleh beberapa bajingan penjilat. Mata Hento Chu berubah menjadi sedikit dingin, Gemaliu adalah adik laki-laki Yalir Liu. Hento Chu sama sekali tidak menyukai keluarga Liu sekarang, dan dia menjadi mudah marah ketika melihat orang dari keluarga Liu, belum lagi orang tersebut adalah adik laki-laki Yalir Liu. Dia tidak pernah menyusahkan keluarga Liu, tetapi orang-orang dari keluarga Liu justru menyinggungnya. Gemaliu cukup berbakat dalam formasi jimat. Dia telah diakui oleh tetua pavilion La Fitra sejak dia masih kecil. Dia sekarang menjadi master jimat tingkat satu yang terkenal di kota Tiraka. Cendiko Zhao, apakah kamu begitu putus asa saat ini, hingga percaya pada jimat yang digambar oleh manusia sampah ini? Sampah ini bahkan tidak memiliki bela diri sekarang, dan dia tidak memiliki ki di tubuhnya, bagaimana dia bisa menggambar jimat. Apalagi jimat penambah kekuatan yang juga bisa menggandakan kekuatan, hahaha, ini sungguh membuatku tertawa. Gemaliu memandang Hento Cu dan tertawa, wajahnya penuh dengan tatapan menghina dan mencemoh. Mengapa Tuan Mudacu bisa melakukan hal seperti ini, mengandalkan penipuan untuk mencari nafkah? Jika kamu benar-benar kekurangan uang, berlututlah dan bersujud kepadaku beberapa kali, mungkin aku akan berbelas kasihan dari menghadiahimu beberapa batu spiritual. Jauh lebih mudah menghasilkan uang dengan beriutut dan bersujud beberapa kali daripada membuat jimat penambah kekuatan yang dapat menggandakan kekuatan. Jika Anda berlutut dan bersujud kepada Tuan Muda kami, Anda akan mendapatkan batu spiritual dengan gratis. Resiko menjual jimat palsu cukup tinggi, dan Anda tidak tahu bagaimana yang bisa tertipu dengan kebohongan yang mudah dilihat. Tampaknya Tuan Muda tertua dari keluarga Cu juga mengalami pada otaknya setelah dantiannya dihancurkan. Para pecundang itu juga mulai membuat keributan. Hal itu langsung menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang satu pernah menjadi si jenius nomor satu di kota Tiraka, dan yang satunya lagi adalah master jimat tingkat satu yang terkenal di kota Tiraka. Keduanya sok biasa pemandangan ini cukup menarik perhatian. Dalam beberapa hari terakhir, rumor telah menyebar bahwa si jenius nomor satu di kota Tiraka dantiannya telah hancur dan menjadi orang yang tidak berguna. Kebanyakan orang meragukan rumor yang tersebar luas ini. Hento Cu pernah dikenal sebagai orang jenius nomor satu di kota Tiraka, dan tiba-tiba dantiannya hancur karena terobsesi, bagaimanapun ini terdengar agak aneh. Hari ini adalah saat yang tepat untuk melihat apakah rumor tersebut benar atau tidak. Mengapa tiba-tiba ada sekelompok anjing gila menggonggong sembarangan di sini? Teriak Hento Cu dengan marah, badut seperti Gemaliu sama sekali tidak berarti baginya. Ancaman sebenarnya bagi dia adalah tokoh-tokoh seperti Penatua dan Lentoyang. Tentu saja, Yalir Liu, yang memiliki kendali penuh atas meridian tubuh jahat tiga dan mengambil kultivasinya, juga cukup untuk menjadi ancaman baginya. Sekarang waktunya semakin berkurang, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan badut seperti Gemaliu. Jika bukan karena penggunaan kekerasan dilarang dilarang keras di balai perdagangan Widari, Hentocu sudah menghajar si idiot di depannya ini hingga pingsan dan membungkam mulutnya. Tawa Gemaliu tiba-tiba berhenti, seperti seekor angsa yang dicubit lehernya. Pecundang ini menyebut dirinya apa? Anjing gila. Gemaliu langsung menjadi sangat marah begitu disebut anjing gila oleh seorang pecundang di depan umum, dia merasa sangat malu. Kamu ingin mati? Gemaliu mengambil tindakan dengan marah dan meninju Hentocu. Chapter 71 Pukulan Hentocu tersenyum datar. Untunglah Gemaliu yang mengambil tindakan terlebih dahulu Hentocu bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan sampai hari ini berhadapan dengan orang bodoh ini. Bahkan ketika Hentocu masih berada di puncaknya, dia tidak tidak berani melanggar aturan Balai Perdagangan Widari. Di hadapan raksasa seperti Balai Perdagangan Widari, empat keluarga besar di kota Tiraka hanyalah sebuah lelucon. Balai Perdagangan Widari tidak pernah menolerir kepada mereka yang berani melanggar aturannya. Melanggar aturan Balai Perdagangan Widari sama saja dengan menantang keagungan Balai Perdagangan Widari. Setelah Gemaliu memulai memprovokasi terlebih dahulu, Hento Cu tidak lagi memiliki keraguan, pertama-tama dia akan menagi bunga hutang Yalir Liu padanya melalui saudara laki-lakinya ini. Bang! Hento Cu mengerahkan seluruh kekuatarinya dan menggunakan seni bela diri kelas atas tingkat kuning untuk memukul. Seni bela diri yang dipraktekkan oleh para bela diri dibagi menjadi tingkat kuning, tingkat hitam, tingkat bumi dan tingkat surga, dan setiap tingkat dibagi menjadi kelas bawah, kelas tengah, kelas atas dan kelas super tinju pemisah gunung adalah seni bela diri tingkat kelas atas tingkat kuning seni bela diri ini tidak tertandingi dan merupakan yang terbaik di antara seni bela diri tingkat kelas atas kelas super kuning bahkan sebanding dengan beberapa seni bela diri tingkat atas kuning Hento Cu telah menguasai seni bela diri ini dan melatihnya secara ekstrim ketika dia bertarung dengan Burli Cu sebelumnya dia masih menahan kekuatannya bagaimanapun mereka berasal dari klan yang sama sebelum benar-benar putus satu sama lain Hento Cu tidak ingin melangkah terlalu jauh dan hanya memberinya pelajaran namun saat berhadapan dengan Gemali U kali ini Hento Cu tidak ingin menunjukkan belas kasihan dan berusaha sekuat tenaga saat melawannya ada dendam yang mendalam antara dia dan keluarga Liu dan cepat atau lambat pasti akan terjadi pertarungan hidup dan mati jadi dia sama sekali tidak perlu khawatir ketika Gemaliu melihat bahwa Hento Cu benar-benar berani melawannya dia mencibir dalam hatinya pecundang ini mengira dirinya masih seorang jenius nomor satu di kota Tiraka yang belum kehilangan kultifasinya dia benar-benar mencari kematian akan tetapi ketika kedua tinju itu bertabrakan Gemaliu merasakan kekuatan yang luar biasa datang dari sisi yang berlawanan dan dia tiba-tiba merasa ngeri dengan apa yang sedang terjadi saat ini namun sudah terlambat baginya untuk menghindar krak dengan suara yang keras lengan Gemaliu patah menjadi beberapa bagian menutar seperti pelintiran dan terlempar di udara seperti layang-layang yang terputus talinya Gemaliu sangat terkejut apa yang terjadi bukankah kakak perempuannya mengatakan bahwa dia telah merusak dantian dan menghapus basis kultifasi manusia sampah ini bagaimana dia masih bisa tetap begitu kuat mereka yang menonton tertegun sejenak dan mereka tidak dapat memahami pemandangan yang ada di depan mereka bukankah dantian Hentocu rusak dan kultifasinya sudah hilang semua apa yang terjadi dengan adegan di depannya jika mengatakan bahwa rumor itu salah namun ketanyaannya tingkat budidaya Hentocu hanya sampai pada langkah 4 pemurnian tubuh tetapi untuk mengatakan bahwa rumor itu benar petarung pemurnian tubuh langkah 4 ini mampu menjatuhkan pemilik bela diri pemurnian tubuh langkah 6 dengan hanya satu pukulan mungkinkah tuan muda tertua dari keluarga Chu ini sengaja menyembunyikan kekuatannya meskipun Gemaliu sudah terlempar karena terkena pukulan Hentocu tidak berniat melepaskannya begitu saja dia kembali melangkah maju dan memukul dada Gemaliu jika Gemaliu terkena pukulan tersebut meskipun tidak mati dia akan menjadi manusia cacat yang tidak berguna para pecundang itu benar-benar terpana dengan perubahan mendadak ini dan mereka semua membeku di tanah tidak bisa percaya dengan apa yang sedang terjadi meskipun mereka marah mereka sama sekali tidak berani melakukan apapun seandainya Hentocu benar-benar sudah menjadi orang tidak berguna tentu mereka akan berani mengejek dan menikmati kesenangan menyiksa seorang jenius yang putus asa itu tetapi jika tingkat kultivasi Hentocu ternyata tidak hilang meskipun mereka memiliki keberanian yang besar mereka tetap tidak akan berani menyerang Hentocu si jenius nomor satu kota tiraka benar-benar tidak bisa dianggap remeh jika Hentocu menginjak injak mereka sampai mati itu tidak ada bedanya dengan menginjak injak semut berhenti teriakan marah terdengar dan sesosok tubuh melintas dan memukul Hentocu sebelum telapak tangan orang tersebut mencapai tubuhnya Hentocu sudah bisa merasakan kekuatan mengerikan yang berada di telapak tangan ini Hentocu tidak berani menerima pukulan keras dan dia menggunakan teknik gerakan hantu untuk mundur dengan cepat namun orang itu rupanya tidak berniat melepaskan Hentocu dan terus mengikutinya seperti bayangan Hentocu tahu betul bahwa dengan tingkat kultifasinya saat ini dia pasti bukan tandingan pria di depannya jika dia terus melibatkan dirinya dia pasti akan terluka parah oleh pria ini kurang dari tiga gerakan jadi dia buru-buru berteriak tunggu sosok itu kemudian berhenti baru kemudian semua orang bisa melihat sosok itu dengan jelas dia adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan wajah tegas ketika semua orang melihat lelaki tua ini hati mereka menegang jauh hari liang penatua penegak hukum pavilion la fitra sekarang hentocu dan gemaliu akan mendapat masalah jauh hari liang dikenal karena sikapnya yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berani melanggar aturan balai perdagangan widari apa yang ingin kamu katakan jauh hari liang bertanya dengan wajah tegas dia tidak memiliki firasat buruk terhadap mantan jenius nomor satu di kota tiraka namun dia harus memberi pelajaran orang yang sudah berani melanggar aturan balai perdagangan widari mengapa penatua liang menyerang saya tanpa alasan kata hentocu tidak merenda ataupun sombong tanpa alasan kamu membuat kekacauan di pavilion la fitra dan anda masih berani mengatakan bahwa saya meyerang tanpa alasan jauhari liang langsung marah penatua liang seharusnya anda bertanya siapa yang bergerak lebih dulu hentocu tidak berdaya meskipun apa yang dikatakan jauhari liang tidak salah dia memiliki temperamen yang buruk jauhari liang terkejut dan berkata bukankah kamu yang memulai melihat situasi barusan dia secara tidak sadar berpikir bahwa hentocu lah yang memulai jika dilihat dari kondisinya sekarang gemaliu bukan tandingan hentocu siapa yang begitu bodoh mengambil risiko menghancurkan widari padahal dia jelas-jelas bukan lawannya mengambil risiko melanggar aturan balai perdagangan widari untuk memprovokasi pihak lain gemaliu yang pertama kali menyerang saya dan semua orang juga melihatnya kata hentocu dengan tenang mendengar hal itu jauhari liang melambaikan tangannya untuk memanggil penjaga pavilion la fitra dan bertanya dengan suara yang dalam apa yang terjadi barusan jika hentocu berani berbohong dia akan membiarkan hentocu merasakan akibat dari berani berbohong padanya penjaga tersebut tidak berani menyembunyikan apapun dan melaporkan dengan jujur apa yang baru saja terjadi setelah mendengar laporan dari penjaga tersebut wajah jauhari liang menjadi sangat marah gemaliu adalah murid gandhi chang sesepuh pavilion la fitra tidak mungkin dia tidak mengetahui aturan balai perdagangan widari mengetahui hukum tetapi melanggar hukum itu sendiri merupakan kejahatan yang lebih besar gemaliu menatap wajah marah jauhari liang kemudian menjadi panik dia melupakan luka berat di tubuhnya dan berkata dengan tergesa-gesa penegak hukum penatua dialah yang menjual jimat palsu di pavilion la fitra jadi saya hanya membantu untuk mengambil tindakan ketika jauhari liang mendengar ini matanya tiba-tiba berkilat tajam dan menatap ke arah hentocu dengan niat membunuh menjual jimat palsu di pavilion la fitra adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi reputasi pavilion la fitra khusus untuk hal ini pavilion la fitra tidak akan menoleransi sama sekali anda bahkan belum melihat jimat saya bagaimana anda bisa yakin bahwa jimat milik saya palsu kata hentocu dengan tenang sama sekali tidak panik dengan tatapan jauhari liang chapter 8 perjudian jimat penambah kekuatan yang tambah satu kali lipat kekuatan itu sangat berlebihan meskipun jimat anda asli ini tetap dianggap sebagai tindakan yang salah pavilion la fitra tidak akan menoleransinya sebelum jauhari liang bisa melanjutkan ucapannya sebuah suara dingin terdengar ketika gemaliu melihat orang itu datang dia berteriak kegirangan guru orang yang datang tidak lain adalah guru gemaliu gandhi chang ketika dia mendengar bawahannya melaporkan situasi di sini dia takut penatua eljang akan menghancurkan murid berharganya terlepas dari seberapa besar kesalahannya jadi dia bergegas melihat kondisi gemaliu yang menyedihkan amarah gandhi chang meledak dalam hatinya dia menatap hentocu dengan mata dingin dan berkata anak muda kamu benar-benar sombong kamu tidak hanya menjual jimat palsu di pavilion la fitra tetapi kamu juga berani untuk menyakiti orang kamu benar-benar berpikir semua orang di pavilion la fitri milikku badoh penatua chang anda sangat yakin jimat ajaib saya tidak akan mampu menggandakan efeknya karena dijual secara ecer jadi anda menuduh saya menjual jimat palsu hentocu tidak bergeming menghadap tatapan dingin gandhi chang dan berkata dengan tenang menambah satu kali lipat kekuatan kamu bahkan tidak tahu berapa berat tubuh kau sendin gandhi chang mencibir dan berkata bahwa dia tidak percaya hentocu bisa melakukan ini belum pernah mendengar ada orang bermarga cu yang belajar formasi membentuk jimat jadi sulit untuk mengatakan apakah anak ini bisa membuat jimat apalagi menggambar jimat dengan efek seperti ini tidak ada seorang pun di seluruh kabupaten tiraka yang dapat menggambar jimat penambah kekuatan dengan efek penggandaan kalau begitu apakah penatua chang berani bertaruh dengan saya kata hentocu sambil tersenyum tipis bagaimana caranya gandhi chang menjadi sedikit tertarik saat melihat ekspresi percaya diri hentocu dia ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan anak ini menjual jimat palsu dan menggunakan kekerasan di pavilion lafitri kedua kejahatan ini akan membuat hentocu mati hari ini jika cu siang tian kepala keluarga cu masih berada di kota tiraka dia mungkin masih sedikit takut sekarang cu siang tian telah meninggalkan kota tiraka dan tidak terdengar kabarnya selama tiga tahun hidup dan matinya tidak pasti ada banyak konflik dalam keluarga cu siapa yang takut dengan reputasi tuan muda dari keluarga cu yang hidup sesuai dengan keinginannya terlebih lagi kabar bahwa hentocu telah menjadi sampah telah banyak tersebar dalam beberapa hari terakhir ini sekarang tampaknya meskipun rumor tersebut salah memang benar tingkat kultifasi hentocu turun jika tidak gemaliu tidak hanya akan kehilangan lengan jika jimat penambah kekuatan saya tidak dapat mencapai efek menggandakan kekuatan saya hentocu bersedia dihukum oleh penatua chang tetapi jika saya dapat membuktikan jimat penambah kekuatan saya bagaimana kalau penatua chang memberikan kompensasi kepada saya dengan 300 pil kuat tubuh meskipun percobaan pertamaku membuat jimat tidak terlalu bagus itu lebih dari cukup untuk menggandakan efeknya 300 pil para penonton itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap orang ini pasti memiliki napsu makan yang besar 300 pil kuat tubuh bahkan jika orang kuat di alam penuh spiritual meminumnya mungkin akan merasakan rasa sakit yang parah jika jimat penambah kekuatan milikmu benar-benar dapat menggandakan kekuatan bagaimana jika aku memberimu 500 pil kuat tubuh gandhi 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 berkata dengan arogan bagi orang yang hampir mati tidak peduli berapa banyak janji yang diucapkan yang terpenting adalah dia harus hidup untuk mendapatkannya oke sepakat hentocu tersenyum dan berkata merasa bahagia di dalam hatinya seseorang akan memberinya bantal ketika dia tertidur aku membutuhkan pil kuat tubuh dalam jumlah besar dan seseorang datang membawakannya untukku jauhari liang tidak berusaha menghentikan taruhan di antara keduanya hentocu bertindak sangat percaya diri dia ingin melihat apakah anak ini benar-benar hebat jika hentocu benar-benar dapat menyempurnakan jimat penambah kekuatan yang menggandakan kekuatan itu akan menjadi kejutan besar bagi formasi jimat di kabupaten tirakah meskipun jauhari liang tidak begitu percaya bahwa hentocu dapat menyempurnakan jimat spiritual tingkat ini bahkan zapten yang penguasa pavilion lafitri tidak dapat melakukannya kekuatan jimat spiritual terutarna dipengaruhi oleh dua aspek yaitu tingkat jimat spiritual dan inti jimat spiritual tingkatan jimat spiritual umumnya menentukan tingkat kekuatan misalnya jimat penambah kekuatan tingkat pertama hanya meningkatkan kekuatan bela diri pada tingkat pemurnian tubuh tetapi memiliki efek kecil pada pemilik bela diri pada alam penuh spiritual dan juga di atasnya hanya jimat penambah kekuatan tingkat kedua yang bisa efektif pada bela diri di alam penuh spiritual inti jimat menentukan efek dari jimat tersebut ini juga merupakan jimat penambah kekuatan tingkat pertama inti jimat tingkat yang lebih tinggi akan memiliki lebih rendah akan memiliki peningkatan yang lebih kecil nilai inti jimat dan dibagi menjadi empat kelas kelas bawah kelas tengah kelas atas dan kelas super ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas inti jimat jimat yang digunakan dan cara pembuatan jimat tersebut ini juga merupakan jimat penambah kekuatan jimat spiritual yang dimurnikan oleh jimat pengukir segel yang berbeda memiliki tingkat inti jimat yang juga berbeda jimat spiritual yang dibuat dari beberapa jimat kasar tentu tidak akan memiliki inti jimat yang tinggi sedangkan untuk jimat kelas atas meskipun teknik penurniannya tidak terlalu bagus kualitas inti jimat yang dihasilkan akan sangat tinggi teknik pemurnian berfokus pada kemampuan seorang master jimat dalam membuat jimat untuk jimat yang sama keterampilan dalam menyempurnakan jimat dan kemampuan pemahaman tentang jimat semuanya akan mempengaruhi tingkat inti jimat dari sebuah jimat spiritual oleh karena itu master jimat tingkat tinggi belum tentu bisa menyempurnakan inti jimat level tinggi level master jimat hanya bisa membuktikan bahwa dia bisa menyempurnakan tingkatan tersebut bahkan master jimat tingkat kedua yang ingin menyempurnakan jimat tingkat kedua jika dia tidak memiliki jimat tingkat rendah yang bagus dia tidak akan dapat menyempur makan inti jimat dengan jimat tingkat tinggi oleh karena itu jimat pada umumnya merupakan rahasia para master jimat hento mengambil jimat itu dan mengikuti Gandhi Chang membawanya menuju alat penguji jimat di pavilion lavitri alat penguji jimat pavilion lavitri ditempatkan di tengah aula lantai satu pavilion yang dapat menguji efek jimat dari mereka yang datang ke pavilion lavitri untuk membeli jimat kapan saja saat ini berita pertaruhan antara hento cu dan Gandhi Chang telah menyebar ke seluruh pavilion lavitri orang-orang yang ada di sekitar area tersebut segera bergegas berkumpul dan alat penguji jimat benar-benar terkepung oleh mereka yang ingin menonton Gandhi Chang memandang hento cu sambil mencibir dia ingin melihat bagaimana akhir dari hento cu hento cu tersenyum tipis mengeluarkan jimat penambah kekuatan dan melemparkannya ke alat pengukur jimat di bawah tatapan mencemoh semua orang nama jimat jimat penguat kelas jimat tingkat pertama kelas inti jimat kelas atas efek jimat menggandakan kekuatan melihat tulisan yang muncul pada alat penguji jimat ruangan tersebut menjadi sunyi temyata benar jimat penambah kekuatan milik anak muda ini benar-benar bisa menggandakan kekuatannya semua orang terpana dengan pemandangan di depan mereka dengan mulut terbuka lebar Gandhi Chang melihat tulisan emas pada alat penguji jimat sebelumnya dia tidak pernah melihat tulisan yang begitu mempesona seperti sekarang ini Gemali bahkan semakin gila dan terus bergumam ini tidak benar awalnya aku berpikir bahwa orang yang ada di depanku ini adalah sampah yang bisa dibantainya tetapi sekarang sampah ini tidak hanya menghancurkannya dalam hal kekuatan tetapi juga menunjukkan bakat luar biasa dalam jimat yang melampaui ahli jimat seluruh kabupaten Tiraka si jenius tampaknya telah kembali berdiri dengan bangga di puncak seperti tiga tahun lalu chapter 9 master jimat tingkat 1 ini tidak benar dia pasti menggunakan tipuan atau alat penguji jimat ini rusak bagaimana mungkin sampah dengan dantian yang hancur ini bisa membuat jimat gemaliu tiba-tiba menunjuk ke arah hentocu dan berteriak seperti orang gila kamu lah yang sampah kamu sudah mempermalukanku Gandhi Chang menjadi marah dan menamparkan wajah gemaliu dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik dan membuat gemaliu terlempar giginya lepas dan muncrat bersama darah kemudian pingsan gemaliu tidak hanya menyebabkan dia kehilangan 500 pil kuat tubuh tetapi juga membuatnya malu di depan orang banyak ditambah lagi dia berani meragukan alat penguji jimat lafitri bukankah meragukan alat penguji jimat pavilion lafitri sama saja dengan mempermalukan reputasi pavilion lafitri bahkan Gandhi Chang mungkin tidak akan mampu menanggung apalagi dia merupakan seorang master jimat tingkat satu jadi dia hanya bisa menampanya hingga pingsan sesegera mungkin untuk menghindari masalah yang lebih besar jauh hari liang juga terkejut anak laki-laki ini benar-benar bisa menyempurnakan jimat yang begitu kuat tampaknya seorang master jimat yang hebat akan segera muncul di kabupaten tiraka terkadang inti jimat dapat mencerminkan level dari dapat menunjukkan bahwa tingkat kekuatannya lebih tinggi dan dia dapat mengerahkan lebih banyak cara tetapi itu belum tentu sepenuhnya mencerminkan jimat tingkat inti jimat dapat mencerminkan potensi dari seorang master jimat saat ini di kabupaten tiraka tampaknya belum ada master jimat yang mampu menyempurnakan inti jimat hingga mencapai tingkat atas kemarahan jauh hari liang terhadap hentocu karena membuat kekacauan di pavilion lafitri telah lenyap hanya menyisakan keterkejutan sekaligus kegembiraan di hatinya anak muda apakah kamu tertarik bergabung dengan lingfu lafitri wajah serius jauh hari liang yang biasanya seperti gunung es sudah meleleh saat ini dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman hentocu tercengang tawaran yang tiba-tiba ini diluar dugaan hentocu dan membuatnya sedikit tertegun dia datang ke pavilion lafitri hanya untuk mencari uang dengan menjual jimat spiritual agar dia memiliki cukup batu spiritual untuk membeli pil kuat tubuh dan tidak berniat bergabung dengan pavilion lafitri anak muda apa yang membuatmu masih ragu selama anda bergabung dengan pavilion lafitri anda akan mendapatkan diskon khusus untuk bahan pembuatan jimat di sini dan pavilion lafitri tidak akan memberlakukan batasan apapun pada anda anda tetap dapat melakukan apapun yang anda inginkan suara nyaring terdengar saat ini semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat sesosok tubuh tinggi berjalan mendekat master zapten jauhari liang gandhi chang dan semua orang di pavilion lafitri membungku hormat kepada sosok tersebut semua orang terkejut mereka tidak menyangka kejadian ini akan membuat zapten yang penguasa pavilion lafitri muncul penguasa pavilion lafitri seperti naga dan jarang muncul tidak banyak orang di kota tiraka yang bisa melihatnya hento cu sendiri belum pernah melihat wajah zapten yang hento cu setuju tanpa ragu-ragu dengan bergabung dengan pavilion lafitri itu juga merupakan jaminan atas keselamatannya sendiri setidaknya keluarga liu jika ingin menyakitinya pavilion lafitri ini sebenarnya adalah cabang dari perserikatan jimat benua tandraka dan perserikatan jimat adalah organisasi yang didirikan bersama oleh banyak master jimat pada awalnya organisasi ini hanya didirikan untuk memfasilitasi komunikasi antar master jimat perserikatan jimat bukanlah organisasi sekte yang ketat pavilion lafitri berada di dalam balai perdagangan widari dan hanya memiliki hubungan kerjasama dengan balai perdagangan widari dan bukan sebagai bagian usaha dari balai perdagangan widari ketika zapten yang melihat bahwa hentocu setuju dia tertawa terbahak-bahak dan merasa sangat bahagia di hatinya dia memiliki harapan yang tinggi terhadap pemuda yang telah menyempurnakan inti jimat kelas atas di usia yang begitu muda dan penasaran sampai sejauh mana kehebatan anak ini jika hentocu benar-benar dapat bersinar dalam perserikatan jimat di masa depan dia juga akan memiliki wajah yang cerah dan kabupaten tiraka tidak akan lagi dipandang rendah oleh orang-orang tua di kota kekaisaran anak muda ambillah zapten yang mengambil sebuah token dan melemparkannya ke hentocu ketika hentocu mengambil token itu dan melihatnya kemudian dia terkejut bagian depan token ini diukir dengan formasi jimat misterius dan bagian belakangnya adalah jimat kecil meskipun hentocu sebelumnya hanya tahu sedikit tentang formasi jimat dia bisa menyadari bahwa ini adalah tanda identitas dari seorang master jimat di depan formasi adalah simbol perserikatan jimat dan bagian belakang melambangkan identitas master jimat tingkat 1 seorang master jimat tingkat kedua akan dapat mengukir dua jimat jika itu adalah master formasi maka jimat akan terukir di bagian belakang biasanya jika seorang master jimat ingin diakui oleh organisasi perserikatan jimat dia harus melalui penilaian yang sangat ketat sebelum dia bisa mendapatkan token identitas ini agar seorang master jimat mendapatkan pengakuan publik atas tingkatan yang dimilikinya mendapatkan token ini adalah syarat yang diperlukan Hentocu tidak menyangka Zabten yang akan memberinya tanda master jimat tingkat satu dengan begitu mudah dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zabten yang dengan heran matanya penuh kebingungan dan pertanyaan Zabten yang tertawa dan berkata kamu telah menyempurnakan inti jimat tingkat pertama dari jimat kelas atas tidak memerlukan lagi ujian aku bahkan tidak bisa menyempurnakan inti jimat ini sekarang jika kamu masih harus diuji bukankah itu artinya aku sendiri tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan token master jimat tingkat satu ini setelah Hentocu mendengar penjelasan dari Zabten yang dia menerima token itu dengan percaya diri pada saat ini dia menoleh ke Gandhi Chang dan berkata sambil tersenyum penat Tua Chang kapan anda akan memberi saya 500 pil kuat tubuh ketika Zabten yang mendengar ini dia tertegun sejenak memandang Gandhi Chang dan berkata penat Tua Chang kapan kamu berhutang pil kuat tubuh pada anak ini betapa tidak baiknya dirimu kamu adalah master jimat kelas 2 yang bermartabat tetapi kamu masih menyusahkan seorang junior wajah Gandhi Chang pucat dan bibirnya bergetar dia ingin menjelaskan tetapi terlalu malu untuk berbicara pada akhirnya jauh hari liang yang menjelaskan kepada Zabten yang setelah mendengar ini Zabten yang kembali tertawa menepuk bahu Gandhi Chang dan berkata penatua Chang karena anda sudah kalah anda harus memberinya kompensasi dengan 500 pil kuat tubuh sesuai kesepakatan karena Zabten yang sudah berbicara Gandhi Chang tidak bisa menolaknya lagi bahkan jika dia menginginkannya dia menahan kekecewaan di hatinya dan dengan patuh mengeluarkan 500 pil kuat tubuh pada saat yang sama Gandhi Chang diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena terlalu arogan jelas bahwa Hento Choo telah bertaruh pada 300 pil kuat tubuh sebelumnya tetapi dia memilih untuk menambahkan 200 pil lagi 500 pil kuat tubuh meskipun dia adalah orang kuat di alam penuh spiritual ini tetap merupakan harta besar setelah Gandhi Chang mengeluarkan pil kuat tubuh dia terlalu malu untuk tinggal lebih lama lagi dia mengangkat Gemaliu di tanah dan pergi dengan sedih jika ini terus berlanjut dan jauh hari liang mengungkit apa yang terjadi pada Gemaliu barusan dia khawatir dia harus berkorban lagi meskipun Gemaliu memiliki hubungan dekat dengan keluarga liu tentu saja dia tidak bisa membiarkan Gemaliu dihukum oleh jauh hari liang dengan sifat jauh hari liang yang tegas dan keras kepala apa yang dilakukan Gemaliu barusan tidak akan pernah mudah untuk dimaafkan jadi Gandhi Chang segera membawa pergi Gemaliu sebelum dia sadar chapter 10 menembus dua level berturut-turut kota Tiraka keluarga liu kakak kamu harus membantuku membalas dendam Gemaliu dengan perbandi sekujur tubuhnya menangis kepada Yalir Liu kondisinya terlihat sangat menyedihkan Yalir Liu terdiam wajahnya dingin Yoyer bukankah kamu mengatakan bahwa anak laki-laki dari keluarga Chu telah kamu dihancurkan apa yang terjadi sekarang apakah kamu melakukan kesalahan tanya si Heliu kepala keluarga liu sambil menatap penampilan putranya yang menyedihkan dengan marah saya mengambil tindakan sendiri pada saat itu dan memeriksa beberapa kali untuk mencegah kesalahan dan Tian miliknya benar-benar rusak dan semua kultifasinya telah dipindahkan ke tubuh saya bagaimana mungkin dia masih bisa berkultifasil Yalir Liu menggelengkan kepalanya dan sedikit mengernyit informasi yang dibawa kembali oleh Gemaliu sungguh luar biasa sehingga dia tidak dapat mempercayainya seorang pecundang yang dantiannya telah dia hancurkan ternyata dengan mudah bisa melukai Gemaliu yang berada di langkah 6 yang lebih mengejutkan lagi adalah dia menjadi master jimat tingkat 1 dan menyempurnakan jimat ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di seluruh kota Tiraka jimat spiritual yang terbuat dari inti jimat kelas atas berita mengejutkan ini membuat Yalir Liu merasa sedikit tidak nyaman tetapi dia segera tenang menurut Gemaliu, Hento Chu hanya berada pada pemurnian tubuh langkah 4 meskipun aku tidak tahu kejadian apa yang dia alami dia benar-benar memperbaiki dantiannya dan bisa berlatih lagi tetapi dengan hanya latihan tingkat kultifasi tubuh langkah 4 tidak perlu ditakuti dia sekarang harus meningkatkan pelatihannya dan mencapai alam penuh spiritual untuk menghadapi kompetisi penerimaan Sekte Pedang Hitam yang akan segera dimulai Hento Chu hanyalah seekor semut sekarang dan tidak sepadan dengan waktu dan energi yang keluar jika menghadapinya selama dia bisa menjadi murid Sekte Pedang Hitam akan mudah untuk menghancurkan Hento Chu sampai mati pada saat itu bahkan Pavilion La Fitri tidak akan bersedia menjadikan murid Sekte Pedang Hitam sebagai musuhnya hanya demi seorang master jimat tingkat 1 Hento Chu dengan cepat melahap pil kuat tubuh di dalam ruangannya begitu pil itu memasuki perutnya pil itu langsung dimurnikan oleh garis keturunan tertingginya yang baru bangkit Hento Chu dengan terburu-buru mempelajari Kitab Kaisar Langit Kekosongan Kekuatan obat yang sangat besar diubah menjadi gumpalan energi yang dengan gila-gilaan mengalir ke dantian miliknya akan tetapi dantian itu seperti jurang maut yang tidak akan pemah bisa diisi penuh Hento Chu menelan pil kuat tubuh satu demi satu ketika dia menelan 100 pil, aura yang kuat keluar dari tubuhnya akhirnya dia berhasil menembus kepemurnian tubuh langkah 5 Namun, Hento Chu sama sekali tidak merasa senang dengan terobosan yang dicapainya melihat dantian yang besar dan tak terbatas di tubuhnya wajah Hento Chu menjadi suram Sial, berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mengisinya Untuk bela diri biasa di langkah 5 permurnian tubuh radius dantian hanya bisa mencapai 10 kaki tetapi dantian milik Hento Chu saat ini radiusnya sudah mencapai radius 10 mil Pemurnian tubuh langkah 5 adalah titik balik penting dalam alam pemurnian tubuh Sebelum pemurnian tubuh langkah 5 energi sejati yang dikembangkan oleh pemilik bela diri hanya memperluas dantian dan tidak memasuki meridian tubuh Ketika mencapai pemurnian tubuh langkah 5 perluasan dantian akan berhenti pada saat itu selama dantian diisi dengan energi sejati selanjutnya akan mudah untuk maju ke pemurnian tubuh langkah 6 Pemurnian tubuh langkah 5 dipromosikan ke pemurnian tubuh langkah 6 Bagi pemilik bela diri biasa memasuki ranah pemurnian tubuh bisa dikatakan sebagai langkah termudah tetapi bagi Hento Chu itu bisa dikatakan sebagai langkah tersulit Sangat banyak pil kuat tubuh yang harus dikonsumsi untuk membuat dantian dengan radius 10 mil Tanpa dukungan pil dari Gandhi Chang dibutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menembus pemurnian tubuh langkah 6 Hento Chu dengan kasar mengangkat tas yang berisi pil kuat tubuh membuka mulutnya lebar-lebar dan menuangkan pil kuat tubuh langsung ke dalamnya Satu jam berlalu Hento Chu melihat tas kosong itu matanya memerah 500 pil kuat tubuh total 500 pil kuat tubuh habis dalam waktu kurang dari sehari Hento Chu yang baru saja kaya tetapi dalam sekejap kini dia kembali menjadi miskin Namun, setelah menelan 400 pil kuat tubuh dan tian Hento Chu yang besar akhirnya penuh dan dia berhasil menerobos ke pemumian tubuh langkah 6 Setelah energi sejati memenuhi dantian energi tersebut mulai mengalir ke meridian di seluruh tubuhnya Langkah selanjutnya setelah menerobos tubuh langkah 6 adalah membuka meridian tubuh Hento Chu tidak menyianyiakan waktu dan terus berlatih meditasi 5 hari telah berlalu dandan dan waktu penentuan kompetisi dalam klan Chu 3-5 hari lagi Tidak ada banyak waktu tersisa untuknya Dia harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk berlatih Tidak lama kemudian Hento Chu membuka matanya dan melihat ke arah dantian yang sudah kosong kembali dia hampir menjadi gila Dia baru saja membuka meridian tubuh dan hampir semua energi yang terkumpul di dantian telah terpakai Meskipun pemulihan energi sejati yang kedua jauh lebih cepat daripada mengisi dantian dengan energi sejati untuk pertama kalinya namun tetap harus membutuhkan waktu beberapa hari dan yang paling tidak dimiliki Hento Chu sekarang adalah waktu Tampaknya teknik buruk ini akan memaksanya bekerja keras untuk menghasilkan uang Saat ini sudah larut jadi Hento Chu harus menunggu sampai fajar sebelum memikirkan solusinya Sebelum dia bisa menjual lusinan jimat penambah kekuatan yang telah dia sempurnakan sebelumnya dia sudah berhasil kembali dengan 500 pil kuat tubuh milik Gandhi Chang Aku awalnya berpikir bahwa 500 pil kuat tubuh ini setidaknya akan Cukup bagiku untuk menerobos ke pemurnian tubuh langkah 7 Kitab Kaisar Langit Kekosongan Selama aku mencapai pemurnian tubuh langkah 7 aku tidak perlu khawatir sama sekali terhadap Hibue Chu Jika Anda tidak bisa menang kali ini Anda masih tetap bisa menerobos ke tingkat selanjutnya Namun siapa yang akan menyangka jika 500 pil kuat tubuh ini hanya cukup baginya untuk menerobos pemurnian tubuh langkah 6 Terdapat 2 tingkat kekuatan setelah pemurnian tubuh langkah 7 dan jika ingin maju ke pemurnian tubuh langkah 7 dari penurnian tubuh tingkat ke-6 Anda harus membuka setidaknya 4 meridian tubuh sehingga energi sejati dapat membentuk sirkulasi dalam tubuh Total ada sekitar 20 meridian dalam tubuh manusia terbagi menjadi 12 meridian biasa dan 8 meridian luar biasa Selama 12 meridian biasa terbuka alam penuh spiritual bisa dicapai Ada pun untuk 8 meridian luar biasa sangat sulit bagi bela diri biasa untuk membukanya hanya ada beberapa pemilik bela diri yang mampu membukanya Di antara 12 meridian biasa setiap 4 meridian akan membentuk 1 siklus Setelah pemurnian tubuh langkah setiap kali 4 meridian tubuh dibuka seseorang dapat naik ke langkah 1 Energi sejati yang ada di dalam tubuh lebih mudah membentuk sirkulasi dalam tubuh dibandingkan dengan energi sejati yang mengalir di sepanjang meridian tubuh kekuatan yang diberikannya tidak ada bandingannya Hento Cu duduk bersila di tempat tidur mengaktifkan Kitab Kaisar Langit Kekosongan Energi spiritual di sekelilingnya melonjak dengan cepat membentuk badai energi spiritual samar yang mengalir ke tubuh Hento Cu Teknik menurnikan energi spiritual ini berapa kali lebih cepat dari pemilik bela diri biasa Akan tetapi, mustahil untuk mengisi dantian besar milik Hento Cu dalam 2 atau 3 hari saja bahkan meskipun didukung dengan kecepatan menyerap energi spiritual ini Hento Cu melihat energi di dantian perlahan terisi dia merasa seperti ingin menangis Terkadang teknik ini terlalu hebat sehingga mungkin bukan hal yang baik Saat Hento Cu sedang berkonsentrasi berlatih tiba-tiba terdengar suara pelan di luar jendela Suaranya sangat kecil sehingga jika Hento Cu tidak berlatih Kitab Kaisar Langit Kekosongan yang menyebabkan sensitivitas mata dan telinganya meningkat pesat dia mungkin tidak dapat mendengarnya Chapter 11 Tes Hento langsung waspada siapa yang diam-diam memasuki kediamannya selarut ini Selama periode ini Hento tidak berani mengendurkan kewaspadaannya terhadap lingkungan sekitarnya Klik Terdengar suara pelan lalu jendela perlahan dibuka Sebuah sosok berpakaian hitam yang mengenakan topeng menyelinap dengan tenang Begitu sosok itu memasuki ruangan Tiba-tiba angin kencang datang ke arahnya Dia ketakutan dan buru-buru menghindarinya Namun karena tergesa-gesa Bahunya sempat terhantam dan membuatnya berkeringat kesakitan Begitu sosok itu memasuki ruangan Hento segera melancarkan serangan Dia tidak perlu bersopan santun kepada orang licik ini Keduanya pun berkelahi hebat di dalam ruangan sempit itu Hento merinding saat tahu bahwa kultifasi pria ini berada di pemurnian Pemurnian tubuh langkah 8 Jika sebelumnya tidak menembus pemurnian tubuh langkah 6 Hento mungkin bukan tandingannya Pria itu juga sangat terkejut dengan kekuatan Hento Awalnya, dia mengira bahwa tingkat kultifasi Hento Hento hanya mencapai pemurnian tubuh langkah 4 Tak disangka, dia ternyata berada di pemurnian tubuh langkah 6 Pintar sekali menyembunyikannya Yang membuatnya makin tertekan adalah Sepertinya kekuatan pemurnian tubuh langkah 8 Tidak mengungguli pemurnian tubuh langkah 6 itu Mereka berdua bertarung sengit di ruangan kecil itu Beberapa meja dan kursi yang baru diganti pun terkena pukulan hingga berantakan Setengah jam kemudian Sosok bertopeng hitam itu memuntahkan darah dan kabur dengan penuh rasa malu Sementara kamar Hento hampir hancur seluruhnya Hento hanya menatap sosok yang melarikan diri itu Tanpa mengejarnya pandangan matanya tampak penuh arti Dalam pertarungan barusan Hento tidak mengeluarkan segenap tenaganya Jika benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya Orang itu tidak akan bisa pergi Hento tidak tertarik untuk menghabisinya Dia mengampuni nyawa sang pria agar berita itu menyebar Dan orang-orang di belakang penyerangnya tahu kekuatan Hento Setelah pertempuran tadi Hento sedikit banyak pahan tentang kekuatannya Ternyata melawan musuh dengan kekuatan pemurnian tubuh langkah 8 bukanlah masalah baginya Dia seharusnya bisa menang kalau melawan orang dengan penurnian tubuh langkah 9 biasa Namun, di hadapan Hibue Dia tidak punya harapan untuk menang Sebelum digulingkan Hibue adalah ahli terbaik di antara anak-anak muda Keluarga cu setelah dirinya Meski bakat Hibue tidak sehebat miliknya Hento tidak akan meremehkan lawannya ini Setelah pria bertopeng berpakaian hitam itu meninggalkan kediaman Hento Rasa ingin tahu orang-orang di sekitarnya juga surut Tuan Wawan, menurutmu apa trik apa yang dimainkan anak ini? Kenapa aku makin tidak bisa memahaminya? Tingkat kultifasinya benar-benar turun atau dia berpura-pura melakukannya? Tanya seorang lelaki tua berjubah abu-abu kepada lelaki tua berjubah hijau di sebelahnya Mereka berdua berdiri di atas atap dan memandangi kediaman Hento dari kejauhan Adegan pertarungan Hento dan pria bertopeng hitam barusan menarik perhatian mereka Pria tua berjubah hijau terdiam dan berpikir, kalau kamu masih berpikir kalau Hento adalah pecundang dengan dantian yang rusak, benar-benar ada yang salah dengan otakmu Mana mungkin pecundang dengan dantian yang rusak tanpa ilmu kultifasi bisa mengalahkan kekuatan pertarung dengan pemurnian tubuh langkah 8 sampai dia melarikan diri Namun, saat ini mereka tidak yakin apakah tingkat kultifasi Hento telah menurun Ketika Hento kembali, awalnya semua orang mengira dia adalah pecundang Namun, dia berhasil mengalahkan Henrem, juga Justin dan Gemah Sekarang, bahkan seorang pertarung pemurnian tubuh langkah 8 terbirit-birit karenanya Dalam beberapa pertarungan ini, Hento kadang menunjukkan kekuatan kultifasi pemurnian tubuh langkah 3, pemurnian tubuh langkah 4, hingga pemurnian tubuh langkah 6 Hal ini membuat orang-orang yang mengamatinya kebingungan Sampai sekarang, mereka tidak bisa mengetahui detail tentang Hento Tidak ada yang tahu apakah dia menutup-tutupi kekuatannya atau tidak Mereka tidak percaya bahwa Hento mulai berlatih dari nol Menurut mereka, tidak mungkin baginya untuk menembus pemurnian tubuh langkah 6 hanya dalam beberapa hari Jika semua ini adalah trik Hento, itu akan sangat menakutkan Dengan kekuatan setingkat alam penuh spiritual, ditambah dengan pemikiran yang begitu menakutkan Siapapun yang ingin melawannya harus berpikir ulang seribu kali Kalau salah ambil posisi, akibatnya akan sulit dibayangkan Bagaimana? Tanya pemuda berkemeja hijau sambil memandang pria bertopeng dengan pakaian serba hitam yang terluka parah di depannya Ekspresinya mengenyit, dan suaranya berat Pria bertopeng itu pun menjelaskan kondisinya Setelah mendengar hal ini, sang pemuda berkemeja hijau merenung cukup lama dan akhirnya mengembuskan napas lega Setelah Hento mengalahkan Burli dan Gemma, hatinya merasa sedikit cemas karena penampilan Hento cukup membingungkan Dia mengalahkan Burli dan Gemma dengan sangat mudah, hanya menggunakan satu pukulan Kedua orang ini tidak bisa menguji kekuatan Hento yang sebenarnya Untuk benar-benar memahami Hento dan mempersiapkan diri untuk kompetisi klan lima hari lagi Sang pemuda berkemeja hijau mengirimkan pengawal pribadinya untuk mengujinya Menurut penjelasan pria bertopeng itu, meskipun Hento menyembunyikan banyak kekuatan saat mengalahkan Burli dan Gemma sebelumnya Tingkat kultifasinya memang turun tidak lagi di tingkat sebelumnya Dilihat dari pertarungan antara Hento dan pria bertopeng tersebut, meski Hento juga tidak lemah, kekuatannya masih jauh dari sang lawan Sang pemuda membutuhkan tidak lebih dari tiga serangan untuk mengalahkan pria bertopeng itu, tapi Hento bertarung dengannya selama setengah jam Meski Hento mengalahkan seorang petarung di pemumian tubuh langkah delapan Dengan ilmu kultifasi pemurnian tubuh langkah enam serta punya kemampuan menembus batas yang sangat luar biasa, kekuatannya saat ini terlalu rendah untuk ditakuti Senyuman bangga muncul di bibir pernuda itu Dalam lima hari, posisi tuan muda keluarga Chu akan tergantikan Setelah ditindas oleh Hento selama lebih dari sepuluh tahun, sekarang adalah gilirannya untuk membalas Pemuda berkemeja hijau tersebut tidak takut Hento akan balas dendam karena dengan situasi Hento saat ini, dia akan mati jika kalah Tidak akan ada kesempatan kedua Keesokan paginya, Hento mendatangi ke pavilion La Fitra dengan jimat spiritual yang telah dia sempurnakan sebelumnya Kali ini, ketika dia datang ke pavilion La Fitra, sambutan yang dia terima jauh lebih hangat Lagi pula, dia sudah dianggap sebagai anggota pavilion La Fitra sekarang dan diakui sebagai master jimat tingkat 1 Di benua Tandraka, master jimat akan dihormati oleh semua orang kemanapun dia pergi Setelah menerima pemberitahuan dari seorang murid, jauh hari sendiri yang keluar untuk menyambut Hento Mengatur kamar terbaik untuknya, serta membebaskan biaya sewa Hento sekarang sangat miskin dan harus menghemat uang Selain itu, pavilion La Fitra juga sangat antusias terhadapnya sehingga tentu saja dia tidak bisa menolak Chapter 12 Jual Jimat Begitu Hento mendirikan kiosnya, seseorang pun datang mendekat Tuan Hento, aku sudah menunggumu Teriak sebuah suara, dipenuhi rasa kaget Hento mendongatkan kepalanya dan melihat itu adalah seorang pria bernama Cendiko yang ingin membeli jimat darinya kemarin Berapa harga jimat penambah kekuatan, Tuan Hento? Tanya Cendiko dengan tidak sabar Kemarin, Hento langsung pergi setelah mendapatkan pil kuat tubuh dari Gandhi dan dia tidak punya waktu untuk menanggapinya Cendiko telah menunggu sepanjang hari di pavilion La Fitra, tetapi tidak bertemu dengan Hento lagi Hari ini, dia ingin mencoba peruntungannya dan benar-benar bertemu Jimat yang bisa melipat gandakan kekuatannya itu bisa menentukan hidup atau matinya, jadi sudah tentu dia tidak sabar Hento tercengang Dia tadi buru-buru menjual jimat tanpa terlalu memikirkan akan dijual berapa Hento pun merenung untuk waktu yang larna Setelah apa yang terjadi kemarin, pengetahuannya tentang jimat di kota Tiraka tidak sedangkal sebelumnya Jimat kelas atasnya ternyata memiliki kualitas terbaik di kota Tiraka Sebagian besar jimat yang dimurnikan oleh master jimat biasa memiliki kualitas kelas bawah Sangat sedikit yang bisa mencapai kualitas kelas tengah Saat ini, ada 10 batu spiritual di pasaran yang bisa dipakai sebagai jimat penambah kekuatan Tapi kebanyakan berada di kelas bawah dan cuma bisa meningkatkan kekuatan sebanyak 20 hingga 30% Itu tidak dapat dibandingkan dengan jimat penambah kekuatan miliknya 30 batu spiritual tingkat 1, atau bisa dibayar dengan pil kuat tubuh, kata Hento dengan ragu-ragu Dia merasa sedikit bersalah ketika menyebutkan harga ini karena ini 3 kali lebih mahal daripada jimat penambah kekuatan yang ada di pasaran Di dunia bela diri, semua transaksi menggunakan batu spiritual sebagai mata uang Di mata para petarung, emas dan perak tidak ada bedanya dengan besi tua, tidak berharga sama sekali Hanya batu spiritual yang diterima sebagai mata uang di dunia bela din Batu spiritual merupakan salah satu jenis batu yang kaya akan energi spiritual Dapat digunakan untuk mempercepat kultivasi, serta sumber energi untuk mengoperasikan senjata sihir Penggunaan batu spiritual di dunia bela diri sangat luas Membuat ramuan, memurnikan senjata, serta membuat jimat atau formasi tidak dapat dipisahkan dari batu spiritual Berdasarkan konsentrasi energinya, batu spiritual dibagi menjadi sembilan tingkatan Pertukaran antara batu spiritual dan pil kuat tubuh adalah hal yang adil Satu batu spiritual bisa ditukar dengan satu pil kuat tubuh Meskipun emas dan perak tidak berharga bagi para bela diri Jika harus membuat perbandingan, sebuah batu spiritual setara dengan seribu tael perak Cendiko sangat gembira saat mendengar ini dan tanpa ragu mengeluarkan 60 batu spiritual untuk membeli 2 jimat penambah kekuatan Ini adalah jimat penambah kekuatan yang mampu menggandakan kekuatan dan dapat menyelamatkan hidupnya di saat-saat kritis Jika kekuatannya tiba-tiba berlipat ganda di tengah pertarungan, musuh pasti akan mendapatkan kejutan yang tak terbayangkan Meskipun terlihat tenang, dia sebenarnya sangat gelisah Saat ini, Hento adalah satu-satunya master jimat yang mampu menyempurnakan jimat penambah kekuatan 2 kali lipat di kota Tiraka Kalaupun Hento meminta harga selangit, dia akan tetap membeli Tak disangka, harga yang ditawarkan Hento justru begitu terjangkau Hento melihat ekspresi ceria Cendiko dan mau tidak mau merasa curiga Apa mungkin harganya terlalu rendah? Namun, bagaimanapun juga, jimat penambah kekuatan ini berhasil ditukar dengan 30 batu spiritual Dan ini jauh melebihi ekspektasinya Biaya produksi jimat penambah kekuatan tidak lebih dari setengah batu spiritual Dan dia sudah untung banyak Cendiko, bukankah kamu bilang ingin bertarung sampai mati denganku di panggung bela diri hari ini? Bisa-bisanya kamu bersembunyi di pavilion La Vitra seperti pengecut Saat ini, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar dari luar Ketika Cendiko mendengar teriakan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi muram, dan dia pun melangkah keluar Hento sedikit penasaran apa yang membuat pria ini mengajak orang lain bertarung sampai mati Penggunaan bela diri dilarang di balai perdagangan Widari, kecuali di satu tempat, yaitu panggung bela diri Konflik antar petarung adalah hal yang biasa, dan setiap hari selalu ada perkelahian di panggung bela diri balai perdagangan Widari Namun, perkelahian sampai mati bukanlah hal yang umum Setelah perkelahian semacam itu dijadwalkan di panggung bela diri, pada akhirnya hanya satu orang yang dapat pergi dari sana, terlepas dari hidup atau mati Meskipun Hento penasaran, dia tidak ikut menonton Sekarang, tidak ada yang lebih penting daripada menghasilkan uang Namun, meski Hento berhasil menjual beberapa jimat spiritual setelahnya, penjualannya tidak terlalu memuaskan Alasannya karena tidak banyak orang yang percaya bahwa jimat penambah kekuatan milik Hento mampu menggandakan kekuatan mereka Kebanyakan yang membeli jimatria adalah mereka yang sudah melihat hasil tes jimatnya di pengujian jimat kemarin Mau tak mau, Hento pun merasa sedikit tertekan Situasi pasar yang suram ini tidak bagus Jika terus berlanjut, dia tidak akan bisa menjual banyak jimat dalam sehari, waktunya tidak banyak Satu jam berlalu, dan bisnis jimat spiritual Hento masih sangat suran Tepat saat dia hendak menyerah dan langsung menjual semua jimat spiritual ini ke Pavilion La Fitra Sekerumunan orang tiba-tiba bergegas masuk dengan berisik Dimana Tuan Hento? Aku ingin jimat penambah kekuatan yang bisa menggandakan kekuatanku Lihat! Tuan Hento ada di sana, cepatlah! Orang-orang itu berteriak dan bergegas menuju Hento Tuan Hento, aku ingin tiga jimat penambah kekuatan Aku ingin limar Sial, jangan dorong-dorong Aku disini lebih dulu Sial, kalau kamu mendorongku terus Aku akan membeli jimat itu dan bertarung sampai mati denganmu Hento langsung bingung dengan pemandangan di depannya Apa yang sedang terjadi? Bisnisnya tadi sepi dan tidak ada yang tertarik Kenapa tiba-tiba ada banyak orang yang datang untuk membeli jimat? Hento tidak terbuai karena bisnisnya tiba-tiba ramai dan tidak terburu-buru untuk menjual jimat demi menghasilkan uang pertama, dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi Akan merepotkan jika ternyata ada orang yang berusaha menipunya Setelah bertanya sana-sini, Hento akhirnya mengerti apa yang terjadi Ternyata, Cendiko yang merupakan seorang pemburu iblis barusan membunuh pengganggunya, Harry, di panggung bela diri Cendiko adalah kapten dari tim pemburu iblis Di gunung iblis, timnya berulang kali ditindas oleh para pemburu lain yang dipimpin oleh Harry Harry terkenal akan sifat buruknya di kalangan pemburu iblis dan telah berulang kali merampas hasil buruan pemburu iblis lainnya Dalam perburuan iblis terakhir, Harry hampir menghabisi seluruh tim Cendiko dan hanya menyisakan beberapa orang untuk melarikan diri dari gunung iblis lalu Keduanya pun berjanji untuk bertarung hidup dan mati Cendiko ingin membalaskan dendam teman-temannya yang telah meninggal dengan penuh amarah Dia mengajak Harry untuk bertarung sampai mati di panggung bela diri Namun, tidak ada yang optimis tentang Cendiko Harry adalah seorang master terkenal di kalangan pemburu iblis dan telah mencapai puncak pemurnian tubuh langkah 8 Cendiko yang masih berada di tingkat tengah pemurnian tubuh langkah 8 tidak akan bisa menandinginya Chapter 13 menghasilkan banyak uang Ketika pertarungan hidup dan mati berlangsung, kasino balai perdagangan Widari membuka taruhan Dan hampir semua orang bertaruh pada Harry, kesempatan menangnya sangat rendah Cuma Cendiko yang mempertaruhkan seluruh hartanya pada dirinya sendiri sebelum naik ke panggung Hasil pertarungan mereka ternyata diluar dugaan semua orang Pada awalnya, Cendiko memang dikalahkan oleh Harry Tapi pada akhirnya Cendiko menggunakan jimat spiritual Dan kekuatannya tiba-tiba menjadi dua kali lipat Harry yakin kalau akan menang dan mengendurkan kewaspadaannya terhadap Cendiko Tapi tanpa diduga, serangan Cendiko membuatnya terluka parah Meskipun Harry lebih kuat dari Cendiko, kekuatannya tidak sampai dua kali lipatnya Selain pukulan tiba-tiba yang sangat keras, kelanjutan dari pertarungan itu benar-benar di luar prediksi Cendiko melawan dengan sekuat tenaga, dan akhirnya melakukan serangan balik, membunuh musuh bebuyutannya tersebut Banyak orang tidak bisa menerima hal ini karena sebagian besar bertaruh pada Harry sehingga mereka pun rugi parah Sebaliknya, Cendiko menghasilkan banyak uang dalam pertarungan kali ini Perlu diketahui bahwa kasino menawarkan keuntungan 1 banding 50 kali ini Pertarungan ini menyebabkan para penjudi hancur, dan tentu saja banyak orang jadi penasaran dengan cara apa yang digunakan Cendiko untuk menggandakan kekuatannya secara tiba-tiba Setelah berkali-kali bertanya, akhirnya mereka menemukan rahasia tentang jimat penambah kekuatan yang dapat menggandakan kekuatan itu Jimat penambah kekuatan yang mampu menggandakan kekuatan ini dapat digunakan sebagai kartu truf penyelamatan jiwa Pengalaman Cendiko tadi adalah sebuah bukti hidup Tanpa jimat penambah kekuatan yang mampu menggandakan kekuatannya, dia pasti akan mati di tangan Harry Bagaimana bisa seseorang untung banyak setelah melakukan pertarungan hidup dan mati seperti itu Biasanya, para petarung tidak terlalu tertarik dengan jimat penambah kekuatan karena sebagian besar jimat ini hanya dapat meningkatkan kekuatan sebesar 20 hingga 30 persen Sedikit jimat penambah kekuatan yang bisa meningkatkan kekuatan sampai 50 persen Meskipun peningkatan kekuatan sebesar 20 hingga 30 persen itu cukup bermanfaat, dalam situasi hidup dan mati, jal tersebut tidak banyak membantu Penggunaan jimat penambah kekuatan yang mampu menggandakan kekuatan itu sendiri mampu sepenuhnya membalikkan keadaan Terkadang, jimat ini juga bisa menyelamatkan nyawa seseorang Ketika Hento mendengar keuntungan 1 banding 50, matanya langsung hijau Jika dia memasang taruhan sekarang, dia mungkin akan menghasilkan cukup uang untuk menembus ke langkah 9 Tidak perlu susah payah menjual jimat seperti sekarang Namun, Hento hanya memikirkannya dan tidak menganggapnya terlalu serius karena dia tidak memahami kekuatan Cendiko dan Harry Jadi, meskipun percaya pada jimat spiritualnya, belum tentu dia menang taruhan Tidak banyak jimat spiritual yang dimurnikan Hento, dan selusin jimat penambah kekuatan pun terjual abis dalam sekejap Mereka yang tidak kebagian jimat penambah kekuatan langsung memukul dada dan menyesal Jika mereka berlari lebih cepat tadi, mereka pasti bisa mendapatkannya Tuan Hento, apa kamu masih punya jimat penambah kekuatan? Aku bisa merembayar 2 kali lipat Aku akan membayar 3 kali lipat Aku mau membayar 4 kali Keadaan langsung menjadi kacau lagi Bagi mereka, jimat spiritual Hento dijual dengan harga yang murah Bahkan jika jimat penambah kekuatan dengan efek sekuat ini harganya dinaikkan 2 atau 3 kali lipat Itu masih dapat diterima Hento dengan senang hati menyimpan batu spiritual yang diterimanya sebelum dupa yang dibakarnya abis Dia sudah mendapatkan lebih dari 400 batu spiritual yang berarti lebih dari 400 pil kuat tubuh itu cukup untuk membuka meridian tubuhnya Master jimat ini menghasilkan uang Hento merasa sedikit emosional di dalam hatinya Ehem, ehem, jangan bertengkar aku masih punya stok jimat penambah kekuatan Kalau punya uang, kalian bisa beli jimat itu, kata Hento dengan lembut setelah terbatuk 2 kali Pulang dan siapkan uang kalian Kalian bisa kembali lagi besok di jam yang sama Hento mengemasi kiosnya, mengambil sekantong besar batu spiritual dan pergi Dia juga ingin menukar batu spiritual tersebut dengan bahan pembuat jimat dan pil kuat tubuh Ketika orang-orang itu mendengar bahwa Hento masih memiliki stok jimat penambah kekuatan Mereka langsung gembira dan buru-buru kembali untuk menyiapkan uang Mereka akan menurigu hingga besok untuk membeli jimat penambah kekuatan sebanyak mungkin Tidak banyak barang yang bisa menyelamatkan nyawa seperti ini Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan Hento untuk memurnikannya lagi setelah semuanya habis kali ini Perlu diketahui bahwa pemurnian jimat spiritual yang dilakukan oleh Master jimat tidak selalu berhasil Dan prosesnya butuh banyak waktu serta tenaga Kalau pengerjaannya lambat, entah sampai kapan mereka harus menunggu untuk kloter berikutnya Hento pun membeli bahan-bahan untuk membuat 100 jimat penambah kekuatan di pavilion La Vitra Kemudian pergi ke pavilion pil milik Balai Perdagangan Widari untuk membeli lebih dari 300 pil kuat tubuh Saat kembali ke kediamannya, Hento mulai menurmikan jimat itu siang dan malam Persentase kegagalannya 0 Bagi master jimat lainnya, seberapa tinggi pun tingkatan mereka Keberhasilan 100% dalam proses memunikan jimat spiritual adalah hal yang mustahil Namun, Hento yang memiliki warisan formasi jimat 10.000 sumber tidak pernah gagal Kecuali beberapa kali saat pertama kali membuatnya Seiring dengan bertambahnya jumlah jimat yang dimurnikan Tingkat keahlian pembuatan jimat Hento meningkat pesat begitu juga dengan kecepatan pembuatannya Namun, setelah memurnikan 50 jimat penambah kekuatan Hento tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres Dengan kemahirannya dalam teknik pemurnian Jimat penambah kekuatan yang kini dimurnikannya telah mencapai tingkat inti jimat kelas super Jimat penambah kekuatan semacam ini mampu meningkatkan kekuatan lebih dari 2 kali lipat Jimat dengan kualitas terbaik buatan Hento bahkan diperkirakan mampu meningkatkan kekuatan 3 hingga 4 kali lipat Mengeluarkan jimat yang bisa menggandakan kekuatan saja sudah cukup mengejutkan Apalagi yang bisa meningkatkan kekuatan hingga 3 atau 4 kali lipat Jimat spiritual yang jauh melebihi tingkat normal seperti ini pasti akan menimbulkan kecurigaan orang lain Satu tingkat di atas level normal mungkin masih bisa dibilang karena bakat Tapi jika sudah melebihi jauh dari kategori normal, orang-orang pasti akan curiga dan iri Beberapa orang juga akan curiga apakah dia telah memperoleh harta atau warisan langkah Dalam sejarah panjang benua Tandraka, tidak sedikit petarung yang mendapat peluang besar dan namanya melambung ke angkasa Tapi banyak juga yang terjatuh dan kehilangan warisannya di tengah proses Mereka pun dimanfaatkan oleh orang lain Kebanyakan dari para petarung yang terjatuh di tengah jalan tidak tahu bagaimana menyembunyikan kehebatan mereka ketika masih lemah Mereka terlalu mencolok dan saat orang lain menemukan rahasianya, mereka pun mendapatkan serangan yang mematikan Hento memikirkan hal ini dan menyembunyikan jimat penambah kekuatan dari inti jimat kelas supernya Di proses pemurnian berikutnya, dia mengendalikan inti jimatnya agar tetap berada di kelas atas Setelah sehari semalam memurnikan, Hento akhirnya menyelesaikan pemurnian 100 jimat penambah kekuatan Kecepatan pemurnian jimat spintual ini cukup untuk membunuh semua master jimat di dinasti kian Bahkan, raja jimat yang diakui oleh dunia formasi jimat dinasti kian pun tidak dapat dibandingkan dengan Hento Dalam hal kecepatan dan tingkat keberhasilan pemurnian jimat spiritual Chapter 14 Pemurnian Tubuh Langkah 7 Hento datang ke pavilion La Vitra dengan membawa 50 jimat peningkat kekuatan kelas alas Dan kiosnya di pavilion La Vitra kemarin sudah dipenuh orang Kerumunan yang padat hampir memenuhi lobi di lantai pertama pavilion La Vitra Sehingga pavilion La Vitra harus mengirimkan banyak orang untuk menjaga ketertiban Kemarin, berita bahwa Cendiko mengalahkan Harry dengan jimat penambah kekuatan telah didengar masyarakat luas Berita ini dengan cepat menyebar di kota Tiraka seperti wabah Setelah sehari semalam, hampir semua orang di kota Tiraka sudah tahu bahwa Hento mampu memumikan jimat yang dapat menggandakan kekuatan Ditambah lagi, jimat tersebut juga dijual dengan harga murah harganya hanya 30 batu spiritual Meskipun 30 batu spiritual adalah barang yang cukup mewah bagi petarung biasa 30 batu spiritual sangatlah pantas untuk efek yang didapatkan dari jimat penambah kekuatan ini Tidak usah membandingkan dengan harga jimat penambah kekuatan lain Jimat kelas bawah memang lebih murah, tapi jimat penambah kekuatan kelas tengah yang dapat meningkatkan kekuatan jimat 50 hingga 60 persen dapat dijual dengan harga hampir 40 batu spiritual Harga yang diminta Hento sudah sangat masuk akal Hento pun terkejut dengan antusiasme kerumunan di depannya Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang hari ini tampaknya puluh jimat penambah kekuatan ini masih jauh dari memenuhi permintaan Tuan Hento datang Tuan Hento, aku membawa uangnya Aku ingin 5 jimat penambah kekuatan Aku ingin 10 Aku ingin 20 Sial, jangan keterlaluan Enak sekali minta 20, bagaimana kami bisa kebagian Aku punya uang dan menginginkannya kamu beli saja sendin Sial, sombong sekalil sampai jumpa di panggung bela diri nanti Sampai jumpa, kamu tidak akan menang Hento baru saja muncul dan sebelum penjualan dimulai, kerumunan di bawah sudah mulai ribut dan hampir mulai adu fisik Jauhari sendiri yang langsung maju untuk mengawasi pembelian, dia merasa kewalahan Pemuda ini memang pandai menimbulkan masalah, dan setiap kali Ada keributan, itu membuat Jauhari sakit kepala Zabten hanya duduk di sudut lantai 2 dan menyaksikan pemandangan ini sambil tersenyum Tindakan Hento meningkatkan reputasi paviliun La Fitra dengan pesat Sepertinya merupakan pilihan yang sangat bijaksana untuk merekrut pemuda ini ke dalam paviliun Master Zabten, apa yang terjadi di bawah? Seorang gadis cantik berkemeja hijau dengan kulit seputih salju melihat adegan berisik di bawah dan bertanya dengan rasa ingin tahu Laki-laki bernama Hento sedang menjual jimat penambah kekuatan di bawah, kata Zabten dengan riang Itu cuma jimat penambah kekuatan Apa yang diperebutkan? Gadis berkemeja hijau semakin penasaran mana mungkin jimat penambah kekuatan yang notabenenya sangat umum bisa menyebabkan orang berebutan seperti ini Nona tidak tahu kalau yang dijual Tuan Hento adalah inti jimat kelas atas yang bisa menggandakan kekuatan Ketika Zabten mengatakan hal ini, tampak sedikit ekspresi bangga di wajahnya Dia merasa bahwa secara tidak langsung, reputasinya juga ikut naik Apa? Inti jimat penambah kekuatan kelas atas? Gadis berkerneja hijau mau tidak mau sedikit terkejut Di ibu kota sekalipun tidak banyak master jimat yang bisa memurnikan inti jimat kelas atas Dia tidak pernah menyangka akan ada bakat luar biasa seperti itu di kota yang jauh ini Master Zabten, siapa orang ini? Gadis berkemeja hijau itu pun langsung tertarik pada Hento Tuan muda dari keluarga cu Dia pernah menjadi jenius nomor satu di kota Tiraka Kulit kepala Hento terasa sedikit mati rasa saat melihat kerumunan yang kacau balau Jangan berkerumun, maju satu per satu Teriak Hento sambil menjual jimat spiritual Jauh hari takut terjadi sesuatu pada orang-orang yang berisik ini Jadi dia terpaksa menjatuhkan dua orang yang tidak mengikuti perintah dan berkerubung baru saat itulah orang-orang menjadi tenang 50 jimat penambah kekuatan langsung terjual abis Dan mereka yang tidak kebagian jimat tersebut kecewa Tuan Hento, kapan kloter jimat penambah kekuatan berikutnya akan dijual? Orang-orang itu menunjukkan ekspresi penuh harap Hento mengambil 1.500 batu spiritual yang baru diperolehnya dengan senang hati Awalnya, dia berpikir bahwa harga yang dia terlalu tinggi Tetapi melihat situasinya, tampaknya jimat peningkat kekuatan masih bisa dinaikkan harganya Hento melihat kekerumunan yang ramai dan menyentuh dagunya Tak perlu mengkhawatirkannya sekarang Yang penting gunakan uang ini untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dulu saja Batu-batu spiritual yang dia peroleh sejauh ini seharusnya cukup untuk menembus kepemurnian tubuh langkah 7 Awalnya, dia ingin menghasilkan uang dengan menjual jimat penambah kekuatan Kemudian membeli bahan-bahan untuk membuat pil kuat tubuh sendiri menggunakan formasi jimat Tidak disangka, volume penjualan jimat penambah kekuatan ternyata sangat besar Dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi Cukup menjual jimat penambah kekuatan untuk membeli pil kuat tubuh Kloter jimat penambah kekuatan berikutnya tidak akan tersedia selama beberapa hari Jadi tolong sabar menunggu saat jimat penambah kekuatannya ada Aku akan meminta pavilion La Fitra memasang pengumuman kepada semua orang Hento mengucapkan kata-kata ini dan pergi membawa tas besar berisi batu spiritual Sekarang, kompetisi klan tinggal dua hari lagi, dan dia akan meanfaatkan dua hari ini untuk berlatih keras Hento menukar 1500 batu spiritual dengan pil kuat tubuh, kemudian mulai mengasingkan diri untuk berlatih Dua hari kemudian, sekantong besar pil kuat tubuh telah masuk ke perut Hento, dan Hento benar-benar menerobos kepemurnian tubuh langkah 7 Hento berdiri dan meregangkan tubuh, akhirnya dia merasa sedikit lebih tenang Hento mengepalkan tinjunya, merasakan energi yang bergejolak mengalir di tubuhnya, dan kepercayaan diri pun kembali padanya Tuan Muda, Penatua mengirim seseorang untuk meminta Tuan Muda berpartisipasi dalam kompetisi klan Tuan Muda Sirene tiba-tiba berlari masuk dengan panik, suaranya sangat cemas Hento mengulurkan tangan dan mengusap kepala gadis itu dan berkata sambil tersenyum, kenapa harus lari? Tuan Muda Hibue akan menantang Anda di kompetisi klan demi memperebutkan posisi sebagai Tuan Muda keluarga Chul Kata Sirene dengan wajah khawatir Tidak percaya padaku, ya Jawab Hento sambil tersenyum Sirene menunduk dan tidak berkata apa-apa, secara tidak langsung mengiayai Tuan Muda Hento awalnya adalah jenius nomor satu di keluarga Chul juga jenius di kota Tiraka Tetapi dia disakiti oleh wanita jalang dari keluarga Liu itu sampai kehilangan semua kultivasinya Jika tidak diracuni oleh Yalir, mana mungkin Hibue berani menantangnya Padahal, dulu dia selalu hormat setiap melihat Hento Meskipun Sirene tidak tahu metode apa yang digunakan Hento untuk memperbaiki dantian hingga mampu berkultifasi lagi Dan dia juga mendengar bahwa Hento mengalahkan Justin serta Gemma, Hibue tetap tidak sebanding dengan mereka berdua Dia adalah petarung di pemurnian tubuh langkah sembilan Jangan khawatir, aku pasti akan menghajar siapapun yang menindasmu, siapapun itu Kata Hento dengan semangat tinggi Kalau tiga tahun lalu, dia mampu menjatuhkan semuanya, apalagi sekarang saat dia telah mendapatkan Kitab Kaisar Langit Kekosongan Siapa yang bisa menghentikannya? Melihat Hento saat ini, Sirene tiba-tiba seperti melihat lagi jenius nomor satu yang heroik dan tak terhentikan di kota Tiraka tiga tahun lalu Chapter 15 Kompetisi Antara Keluarga Chu Ketika Hento masuk ke arena latihan bela diri keluarga Chu, sudah ada lautan orang di sana Sepuluh penatua, diaken, para murid, serta hampir semua orang dari keluarga Chu sudah menunggu Lihat, Tuan Muda Chu akhirnya datang Datang terlambat ke acara penting seperti kompetisi klan ini adalah masalah besar Sombong sekali, apa dia masih berpikir dirinya jenius terbaik di kota Tiraka Pecundang ini mungkin terlalu takut untuk datang Kalau penatua tidak mengirim seseorang untuk mendesaknya barusan, dia mungkin masih bersembunyi di rumah Dia memang sampah Kalau gelarnya sebagai Tuan Muda Keluarga Chu tidak segera dicopot dan dibiarkan mendapatkan posisi bermartabat di keluarga Chu itu Aku akan benar-benar malu pada masyarakat Dia tidak akan lagi menjadi Tuan Muda Keluarga Chu setelah hari ini Tuan Hibue kita yang akan mendapatkan gelarnya Begitu Hento muncul, kerumunan di tempat tersebut segera ribut, suara orang-orang terdengar di mana-mana Dalam tiga tahun terakhir, Hento telah menuai banyak kritik dan cemohan karena kultifasinya tak kunjung membaik Semua orang berpikir bahwa jenius keluarga Chu itu cuma akan bertahan sekejap Dia sudah menggunakan semua bakatnya hingga habis ketika masih muda Meskipun pernah menjadi luar biasa di satu titik, dia tidak akan pernah menjadi orang yang hebat Namun, meski pada saat itu Hento belum membuat kemajuan apapun dalam kultifasinya selama tiga tahun Dia masih merupakan orang kuat yang berada di alam penuh spiritual Mereka pun hanya bisa berbicara di belakangnya, tetapi tidak berani mengejeknya secara langsurik Sekarang, Hento telah jatuh, dan tiannya hancur, dan kultifasinya benar-benar hilang Orang-orang itu tidak lagi segan Kekaguman terhadap Hento di masa lalu kini berubah menjadi hinaan dan makian yang keji Hento menutup telinga dari ejekan-ejekan ini Dia sudah terbiasa dengan semua ini dalam tiga tahun terakhir Bedanya, sekarang ejekan itu tidak lagi terselubung dan menjadi terang-terangan Namun, itu tidak banyak mengganggunya Tidak ada gunanya marah karena hal semacam ini Kalau dia bisa menunjukkan kekuatannya, ejekan ini akan berubah menjadi pujian yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata Hento sudah memahami kejamnya hubungan antar manusia Terlebih lagi, baginya yang pernah dihianati dengan begitu parah oleh Yalir Hinaan verbal ini tidak ada apa-apanya sama sekali Hento duduk di kursi tuan muda keluarga Cu dan kembali memancing cibiran lagi dari bawah Seorang pemuda berkemeja hijau melihat ke posisi Hento dengan mata berapi-api Setelah hari ini, posisi itu akan menjadi miliknya Pemuda berkemeja hijau ini adalah Hibue, cucu sah dari Penatua Penatua menyaksikan semua ini tanpa ekspresi dan tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikannya Ketiga tetua hanya mengerutkan kening dan juga tidak melakukan apapun Meski situasinya tampak tenang sekarang, sebenarnya ada pergejolakan yang tidak tampak Tetua kedua, ketujuh, dan kesepuluh jelas berada di pihak Penatua Sementara tetua ketiga, keempat, kedelapan, dan kesembilan masih mendukung Hento Sedangkan tetua kelima dan keenam masih bimbang Perkembangan situasinya sepenuhnya bergantung pada penampilan Hento hari ini Penatua tidak terlalu banyak basa-basi, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dan memerintahkan kompetisi klan dimulai Kompetisi klan dibagi menjadi empat babak dengan murid-murid bersaing satu lawan satu Yang kalah akan tersingkir dan pemenangnya memasuki babak Berikutnya Pada akhirnya, sepuluh besar pun ditentukan dan diberi penghargaan Tidak banyak kejutan di dua ronde pertama Hento dan Hibue sama-sama mengalahkan lawan mereka dengan mudah Para penonton di bawah tidak terkejut dengan hasil ini Meskipun desas-desus bahwa Hento telah menjadi pecundang awalnya menyebar luas Fakta bahwa Hento berhasil mengalahkan Justin dan Gemah sekaligus membuat mereka tidak yakin bahwa kultifasinya benar-benar hilang Menurut rumor dari para pengamat sebelumnya Hento hanyalah seorang petarung pemurnian tubuh langka 4 yang kuat Lawan-lawannya di dua ronde pertama semuanya berada di bawah tingkat pemurnian tubuh langka 6 Jadi tidak mengherankan bahwa Hento berhasil mengalahkannya Namun, sekuat apapun Hento, dia hanya berada di pemurnian tubuh langka 4 Berapa lama dia bisa bertahan? Di ronde ketiga, semua orang menunjukkan senyuman jahat Kali ini lawan Hento adalah Haro, seorang petarung di pemurnian tubuh langka 8 Pecundang yang cuma berada di langka 4 tidak layak menjadi lawanku Cepat mengaku kalah dan keluar dari sini agar aku tidak perlu mengotori tanganku Haro memandang Hento dengan sombong, matanya penuh penghinaan Namun, respon yang didapatkan adalah sebuah tinju Dengan satu pukulan, Haro terbang hingga jatuh dari ring, darah pun muncrat dari mulutnya Melihat pemandangan ini, terjadi keheningan sejenak, dan seluruh arena menjadi sunyi Mereka yang awalnya tidak sabar untuk menonton pertunjukan tercengang Dan hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi di hadapan mereka Apa-apaan itu? Mana mungkin petarung dengan pemurnian tubuh langka 4 bisa sekuat itu? Penatua juga sangat terkejut sehingga dia langsung berdiri dari tempat duduknya Ketika Hibue mengirim pengawal untuk menguji Hento hari itu, dia tentu juga melihatnya sendiri Dia tahu kekuatan Hento lebih dari semua orang yang hadir Dengan kekuatannya pada saat itu, Hento hampir tidak bisa mengalahkan petarung di langkah 8 paling dan tidak mungkin bisa menjadi lawan Hibue Hal ini membuatnya berpikir kemenangan sudah pasti digenggamnya, tapi ternyata Hento menyembunyikan banyak sekali kekuatan Mengalahkan Haro dengan satu pukulan sungguh tidak mungkin dilakukan petarung di pemurnian tubuh langkah 6 Hibue juga menunjukkan ekspresi yang agak serius saat ini Hento jauh dari lebih rumit dari yang dia bayangkan Tampak ekspresi tidak percaya di mata Haro Mengingat kata-katanya barusan, wajah Haro tiba-tiba terasa seperti terbakar Dan dia pun bangkit dan lari tanpa menoleh ke belakang Dia tidak akan berani bertemu selapapun untuk waktu yang lama Durini tatapan terkejut semua orang, Hento pun kembali ke tempat duduknya Saat ini, tidak ada lagi yang melontarkan sindiran Saat Hento menduduki kursi itu, dia tidak lagi merasakan tatapan-tatapan tajam seperti sebelumnya Tak lama, babak keempat dimulai Babak ini menentukan siapa saja yang masuk 10 besar dan hanya sedikit dari mereka yang dapat mencapai titik ini Peserta terlemahnya adalah petarung dengan pemurnian tubuh langkah 8 Namun, tentu saja Hento adalah pengecualian karena sejauh ini Dia hanya menunjukkan kekuatan pemurnian tubuh langkah 6 Mereka yang betarung melawan Hento tidak lagi berani meremehkan Hento namun Meremehkannya atau tidak, hasilnya serupa dengan Haro Hento dapat menjatuhkan siapapun di langkah 8 dengan 1 pukulan Dan seseorang di pemurnian tubuh langkah 9 sekalipun tidak dapat bertahan 10 gerakan dari Hento Namun, penampilan Hibue juga sama hebatnya dengan kekuatan tempur yang tidak kalah dengan Hento Barulah sekarang semua orang sadar bahwa Hibue juga menyembunyikan kekuatannya 10 tetua yang duduk di panggung utama menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan Pemandangan di hadapan mereka menjadi semakin seru dan membuat mereka menjadi lebih tertarik Semua menantikan untuk melihat pertemuan antara kedua petarung hebat itu Di titik ini, semua orang kecuali penatua telah melepaskan keinginan mereka untuk memperebutkan kekuasaan Hento dan Hibue adalah anak-anak muda dari keluarga Chu Semakin kuat keduanya, semakin banyak pula manfaatnya untuk perkembangan masa depan keluarga Chu Terlepas dari hasil pertarungan antara keduanya, mereka akan melindungi Hento dengan seluruh kekuatan mereka dan tidak akan pernah membiarkan Hento menjadi korban perebutan kekuasaan Jika jenius seperti ini binasa dalam pertarungan, orang-orang tua seperti mereka tidak akan berani mempertanggungjawabkannya kepada leluhur keluarga Chu Chapter 16 Rusakan Aturan Babak keempat kompetisi berangsur-angsur selesai, dan pertarungan final pun berakhir Pada akhirnya, hanya tersisa dua orang, yakni Hento dan Hibue Keduanya telah menunjukkan kekuatan yang sangat hebat di kompetisi sebelumnya, dan semua penonton sangat menantikan pertemuan keduanya Hal ini pasti akan menjadi pertempuran yang luar biasa Para tetua dan murid sekalian, aku akan menantang Hento untuk memperebutkan posisi tuan mudal Kata Hibue setelah berdiri dan membungku kepada para tetua di mimbar sebelum pertempuran dimulai Mendengar perkataan Hibue, banyak murid yang hadir terkejut Meskipun mereka sudah mendengar kabar bahwa Hibue akan menantang Hento dalam kompetisi klan untuk mendapatkan posisi tuan muda Semua orang tetap tegang dan bersemangat ketika momennya tiba Benar, penatua perlahan mengucapkan sebuah kata Suaranya terdengar datar, tapi nyatanya, hatinya jauh dari kata tenang Rencana kepala keluarga Chu yang telah dibuat selama bertahun-tahun akan dieksekusi dengan tegas saat ini Bohong kalau mengatakan bahwa dirinya tidak gugup dan bersemangat Terima kasih para tetua atas dukungannya Hibue kembali membungku dan memberi hormat dengan kedua tangannya Lalu dia melompat ke atas arena dengan pakaian yang berkibar tertiup angin dan semangat tinggi Hento tampak tidak peduli dengan adegan ini Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia perlahan berdiri dan berjalan menuju arena dengan tenang Hento, kalau kamu segera mengaku kalah, mungkin dirimu masih bisa pergi dengan bermartabat Jangan sampai menyesal nanti Kamu sudah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan posisi tuan muda keluarga Chu, kata Hibue sambil memandang Hento dengan acuh tak acuh Kamu terlalu banyak omong kosong Kalau ingin bersaing memperebutkan posisi tuan muda keluarga Chu, jangan meniru orang-orang idiot yang hanya pintar pamer kata-kata Kata Hento dengan tenang dia tidak ingin repot-repot membuang tenaga untuk para musuh yang ingin membunuhnya Cari mati Wajah Hibue mengeluarkan aura kehijauan, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang kejam Dia mulai bergerak dan meninju Hento Dalam pertempuran Hento sebelumnya, dia telah melihat kultifasi Lento secara garis besar Meskipun Hento mampu mengalahkan pertarung di langkah sembilan, kultifasinya masih berada di langkah tujuh Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Hento sangat besar, pria ini sama sekali bukan lawannya Menghadapi pukulan tersebut, alih-alih menghindar, Hento malah menyambutnya dengan tinju juga Duar Kedua tinju itu bertabrakan, dan energi yang terkumpul pun melonjak, menyebabkan gelombang udara yang sangat besar Hento dan Hibue sama-sama mundur selangkah Di pertempuran pertama ini, mereka imbang Mata semua orang yang hadir tiba-tiba melebar Awalnya, mereka pikir bahwa sekuat apapun Hento, dia tidak akan bisa melawan Hibue Namun, sekarang tampaknya kekuatan keduanya seimbang Ini-ini tidak mungkin Hento benar-benar bisa mengimbangi Hibue Ya Tuhan, aku tidak salah lihat, kan barusan Apanya yang mengejutkan Kalaupun dia dan Tuhan Hibue imbang, itu bukan hal besar Tapi dia cuma berada di pemurnian tubuh langkah tujuh sekarang Kalau dia dan Hibue berada di tingkat yang sama, bukankah Hibue tidak akan bisa mengatasi pukulannya? Itu Hibue mengeluarkan dua pukulan lagi ke arah Hento, tapi Hento berhasil mengatasi keduanya Wajah Hibue sangat suram Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya saat melakukan beberapa pukulan tadi Pukulan-pukulan Hento juga terkesan santai Dalam konfrontasi sebelumnya, dia merasa energi sejati Hento tidak kalah dengan miliknya Ini benar-benar sangat menakutkan Jika Hento naik ke pemurnian tubuh langkah sembilan, bukankah Hibue bahkan tidak akan bisa mengatasi satu pukulan pun Orang semacam ini adalah ancaman yang sangat besar Timbul niat membunuh di hati Hibue Tubuhnya bergerak cepat dan kembali menyerang Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya Duar-duar Kedua sosok di atas panggung beberapa kali bergerak menjauh dan mendekat lagi Tinju serta telapak tangan mereka yang beradu menimbulkan formasi gelombang di udara Krek Hibue melompat dan menginjak Hento Sementara itu, Hento pun menghindar dan kaki Hibue mendarat di atas arena Memunculkan retakan berbentuk seperti jaring laba-laba Jurus seribu kaki Salah seorang murid di antara penonton mengenali jurus tempur itu dan langsung berseru Jurus seribu kaki adalah keahlian kelas atas tingkat kuning Jika berhasil menguasainya, satu kaki akan memiliki kekuatan setara seribu kaki dan cukup kuat untuk membelah batu Kedua sosok itu bertarung bola balis selama beberapa ronde lagi Duar Kedua orang di atas panggung itu bertukar pukulan sengit hingga sama-sama terdorong mundur lebih dari satu kaki Setiap langkah yang mereka ambil menghasilkan retakan di batu biru di atas panggung Tangan pemecah batu Tinju pembelah gunung Seseorang di antara para penonton berseru kaget Seni bela diri yang digunakan oleh kedua orang ini sungguh jurus tempur kelas atas tingkat kuning Semakin tinggi level suatu jurus tempur, semakin hebat pula kekuatannya, tetapi juga semakin sulit untuk dikultivasi Dilihat dari jalannya pertarungan antara dua orang ini, mereka sama-sama telah menguasai jurus-jurus tempur tadi Sepertinya mereka belum mengerahkan kekuatan penuh di pertempuran sebelumnya jika seperti ini sejak tadi Para murid yang bertarung melawan mereka mungkin tidak akan bisa mengatasi serangan Menyeramkan sekali, ternyata inilah kekuatan mereka yang sebenarnya Cairan darah perlahan mengalir dari sudut mulut Hibue Dia menatap tajam ke arah Hento dan mengertakkan giginya Dia tidak menyangka bahwa Hento begitu sulit untuk dihadapi Jika terus begini, dia bukan hanya tidak akan bisa mengalahkannya, tapi juga akan ditaklukkan Kamu yang memaksaku melakukan ini Kata Hibue dengan keras sembari mengertakkan gigi dan menatap Hento Dia pun mengeluarkan pil merah menyala dari sakunya, memasukkannya ke mulut lalu menelannya Saat pil itu memasuki perutnya, kekuatan Hibue meningkat dengan pesat Tidak, apa yang dilakukan Hibue? Wajah tetua ketiga tiba-tiba berubah warna saat melihat perubahan kekuatan Hibue setelah pemuda itu menelan pil Dia sudah menelan pil yang akan meningkatkan kekuatannya secara paksa Pil ini punya banyak bahaya tersembunyi Cepat hentikan dia Tetua keempat tiba-tiba berdiri dan hendak mengambil tindakan terhadap Hibue Saat mereka masuk ke arena, semua masalah ada di tangan mereka berdua Apa tetua keempat ingin melanggar peraturan? Kata Penatua dengan dingin dan tanpa ekspresi Apa pantas menghancurkan dua pemuda seperti ini demi sebuah posisi? Kata tetua ketiga dengan serius sambil menatap Penatua Setelah Hibue meminum pil itu dan tidak mengatasinya tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan Dia mungkin tidak dapat menaikkan tingkat kultifasinya lagi seumur hidup Jika Hibue meminum pil itu, dia akan masuk dalam mode gila Berhadapan dengan Hibue dapat membahayakan nyawa Hento Kalau Hento merasa kalah, dia bisa mengaku kalah Penatua masih berkata dengan dingin Demi menjadi kepala keluarga, dia telah merencanakan ini selama bertahun-tahun Bagaimana dia bisa membiarkan semua kerja kerasnya sia-sia Bahkan pil yang mampu meningkatkan kekuatan secara paksa itu juga diberikan kepada Hibue Pria tua itu merasa perilaku Hento selama ini sangat aneh Sebelum benar-benar memahami kekuatan Hento Dia merasa perlu menyiapkan beberapa rencana cadangan untuk berjaga-jaga Tanpa diduga, rencana cadangan ini pada akhirnya akan berguna Meski mungkin akan menghancurkan Hibue Demi ambisinya menjadi kepala keluarga, mengorbankan anak muda seperti itu bukan masalah besar Chapter 17 akhirnya menang Kekuatan Hibue meningkat pesat dan akhirnya mencapai level alam penuh spiritual palsu Alam penuh spiritual palsu berbeda dengan alam penuh spiritual Karena biasanya dicapai seseorang menggunakan obat-obatan atau metode rahasia dalam waktu singkat Karena bukan alam penuh spiritual yang sebenarnya, ini disebut alam penuh spiritual palsu Melihat aura menakutkan yang keluar dari tubuh Hibue, wajah Hento pun tampak serius Menunjukkan bahwa dia akan menggunakan jurus dengan kekuatan aslinya kali ini Dalam pertarungan sebelumnya, dia tidak mengerahkan seluruh tenaganya sekalipun Wus! Mata Hento menangkap bayangan kabur, dan Hibue telah berada beberapa meter di depannya dia pun meninjunya Cepat sekali! Setelah kultivasi Hibue ditingkatkan untuk sementara, gerakannya meningkat lebih dari dua kali lipat Hento tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa memukul balik dengan keras menggunakan tinjunya Berak! Hento dipukul hingga terpental mundur darah pun muncrat dari mulutnya Sosok Hibue melesat dan kini sudah berada di depannya lagi Berak! 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 Keduanya bertarung dengan cepat, saling bertukar puluhan pukulan dalam waktu singkat Hento tidak bisa terus menahan diri lagi dan berusaha sekuat tenaga menghadapi serangan Hibue Namun, saat ini Hibue terlalu kuat sehingga meski mencoba sebaik mungkin, Hneto masih sepenuhnya terpojok Berak! Hento terlempar karena sebuah pukulan lain, dan organ dalamnya hampir tergeser dari tempat Mati kau! Hibue kembali maju dengan wajah ganas Sialan! Kamu pikir cuma kamu yang punya sesuatu untuk meningkatkan kekuatan Hento seketika menjadi marah Dia mengulurkan tangan untuk mengambil jimat spiritual dari sakunya dan memukulkannya ke tubuhnya Jimat spiritual itu pun berubah menjadi cahaya keemasan dan menembus ke dalam tubuh Hento Saat menghadapi serangan Hibue, kini Hento tidak lagi mengelak dan langsung meninjunya Krek! Terdengar suara yang renyah Tubuh Hibue langsung dipukul hingga terlempar keluar arena Dia jatuh ke tanah, kejang-kejang, lalu pingsan Apa? Penatua tiba-tiba berdiri dengan ekspresi tidak percaya ketika dia melihat pemandangan ini Meskipun Hibue minum pil rahasia dan secara paksa naik ke alam penuh spiritual palsu Dia masih dikalahkan oleh Hento Jimat apa yang baru saja dia keluarkan? Apa itu jimat penambah kekuatan? Beberapa hari terakhir ini beredar rumor bahwa pecundang ini mampu memurnikan jimat yang bisa menggandakan kekuatan Apa itu benar? Ketika penatua mendengar bahwa Hento dapat memurnikan jimat penambah Kekuatan yang mampu menggandakan kekuatan Dia tidak percaya sama sekali karena tahu asal-usul Hento Hento belum pernah mempelajari jimat formasi Jadi bagaimana bisa dia membuat jimat? Entah orang bodoh Mana yang menyebarkan rumor seperti itu? Namun, sekarang tampaknya rumor ini benar Kekuatan Hento langsung menjadi berlipat ganda Dasar binatang, pintar sekali kamu menyembunyikan kekuatan Ekspresi penatua sangat buruk Dia cuma berpikir bahwa Hento mungkin diam-diam telah mempelajari pembuatan formasi jimat Tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung jadi Dia kaget sekali hari ini Penatua itu mendengkus dingin dan meninggalkan arena latihan bela diri Dia bahkan tidak peduli dengan Hibue yang tidak sadarkan diri di tanah Hento melirik Hibue yang pingsan di bawah arena dan merasa sedikit khawatir Untungnya, itu cuma alam penuh spiritual palsu, bukan yang asli Jika itu adalah alam penuh spiritual asli Hento tidak tahu dia akan berakhir bagaimana hari ini Dengan kekuatannya saat ini Meski dibantu jimat penambah kekuatan Dia bukan lawan petarung alam penuh spiritual Hento tidak berlama-lama di tempat latihan bela diri dan langsung kembali ke kediamannya Setelah mengalahkan Hibue, misinya telah selesai Para tetua akan mengurus sisanya Meskipun berhasil menjatuhkan Hibue dan mengatasi masalah hidup dan mati untuk sementara Hento tidak berani mengendurkan latihannya sama sekali Hibue hanyalah batu sandungan kecil Hento tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai lawan di dalam hatinya Musuh sebenarnya adalah Yalir dan Lento Lento bagaikan pedang mematikan yang tergantung di atas kepalanya dan akan jatuh kapan saja hingga menyebabkan serangan fatal Pasti akan ada pertarungan antara dia dan Lento, dan itu akan berlangsung tidak lama lagi Dalam 20 hari, kompetisi pendaftaran Sekte Pedang Hitam diadakan di kota Tiraka, dan momen itu akan menjadi pertarungan hidup dan matinya dengan Lento Sekte Pedang Hitam adalah sekte terkuat di sembilan kota dinasti kian mereka hanya membuka pendaftaran murid 10 tahun sekali Jika melewatkan kesempatan ini, orang-orang harus menunggu 10 tahun lagi Namun, murid pemula yang direkrut oleh Sekte Pedang Hitam umumnya berusia di bawah 20 tahun Sekte Pedang Hitam tidak merekrut petarung berusia di atas 20 tahun, kecuali jika mereka sangat berbakat Dengan kata lain, jika Lento melewatkan kesempatan ini, akan sulit baginya untuk menjadi murid Sekte Pedang Hitam lagi Bahkan, jika dia cukup beruntung untuk memasuki Sekte Pedang Hitam 10 tahun kemudian, tidak akan ada kesempatan baginya untuk menunggu 10 tahun lagi Baik Lento maupun Yalir tidak akan membiarkannya hidup Begitu mereka menjadi murid Sekte Pedang Hitam, mereka akan menyerangnya tanpa ragu Empat keluarga besar di kota Tiraka hanyalah lelucon di depan kekuatan raksasa seperti Sekte Pedang Hitam, lebih kecil dari semut Begitu Lento dan Yalir menjadi murid Sekte Pedang Hitam, dan mereka melakukan sesuatu terhadapnya, tidak ada tetua keluarga Chu yang berani melindunginya Jadi ini adalah jalan buntu tanpa bisa mundur Hanya dengan bergerak maju dia bisa mendapatkan secerca harapan Dengan berhasil menjadi murid Sekte Pedang Hitam, dia dapat memiliki harapan untuk hidup 20 hari, waktu yang tersisa juga cukup sempit Lento adalah petarung di alam penuh spiritual Langkah 6, dan Hento jauh dari kata mampu untuk menandingi kekuatannya saat ini Jika ingin bertahan, dia harus meningkatkan kekuatannya Hento memiliki Kitab Kaisar Langit Kekosongan, jadi selama stok pil kuat tubuhnya cukup, kekuatannya dapat ditingkatkan hampir tanpa batas Prioritas utamanya sekarang adalah menghasilkan uang Dilihat dari penjualan jimat penambah kekuatan sebelumnya, permintaan pasar terhadap benda ini masih sangat besar Namun ke depannya, dia tidak terus menjual jimat penambah kekuatan itu sendiri Hento mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Pavilion La Fitra untuk menjalankan bisnis ini Di titik ini, seiring dengan peningkatan ranah kultivasi seseorang, setiap ranah membutuhkan pil kuat tubuh dalam jumlah besar Menyimpan lusinan atau ratusan batu spiritual sudah tidak terlalu berguna Kedua, jumlah pelanggan yang membeli jimat penambah kekuatan ini terlalu banyak Dan Hento tidak punya banyak waktu untuk menjual semua jimat Walaupun kerjasama dengan Pavilion La Fitra memerlukan pembagian keuntungan Di satu sisi, dia dapat menghemat banyak waktu dan juga dapat memanfaatkan Pavilion La Fitra sebagai saluran untuk memperluas cakupan usaha Hal itu juga dapat memperkuat hubungannya dengan Pavilion La Fitra Setelah membuat keputusan ini, Hento tidak ragu-ragu lagi Setelah memurnikan sejumlah jimat penambah kekuatan, dia segera berangkat ke Pavilion La Fitra Begitu jauh hari mendengar bahwa Hento akan datang, dia segera keluar untuk menyambutnya sendiri Tuan Hento sudah ada di sini, selamat datang jauh hari yang biasanya memiliki ekspresi dingin dan serius Kini menunjukkan antusiasme yang tak terbayangkan setiap kali dia melihat Hento Hento berhasil memurnikan inti jimat kelas atas, dan itu benar-benar membanggakan formasi jimat di kota Tiraka Selain itu, penjualan jimat Hento juga sangat meningkatkan popularitas Pavilion La Fitra Dan membuat situasi bisnis menjadi lebih baik akhir-akhir ini Penatua jauh hari, apakah Master Zabten ada di sini? Jauh hari merasa berada dalam dilema Di situasi normal, dia akan langsung membawa Hento menemui Zabten tanpa perlu diminta Namun, sekarang Zabten sedang menerima tamu, dan tamu terhormat itu memiliki profil yang tinggi sehingga tidak boleh ada kesalahan Tuan Hento, Master Zabten mengundang Anda masuk Pada saat ini, seorang pramugara tiba-tiba mendekat dan memberi hormat kepada Hento Chapter 18 Kerjasama Hento mengikuti pramugara ke kamar pribadi di lantai 2 Selain Zabten, ada juga seorang gadis cantik berkemeja hijau dan seorang lelaki tua berusia sekitar 50 atau 60-an Hento tercengang saat melihat ini Master Zabten kedatangan tamu, saya akan bicara besok saja, katanya sebelum hendak berbalik dan pergi Jangan cemas, jangan cemas Kebetulan Nona Hundu juga ingin bertemu dengan mu Zabten berdiri dan berkata sambil tersenyum, ayo, izinkan saya memperkenalkan kalian Ini adalah Nona Hundu, Putri Wendy, Ketua Balai Perdagangan Widari ini adalah tetua handika dari Balai Perdagangan Widari Hento kembali terkejut Bagaimana mungkin seorang ketua Balai Perdagangan Widari bisa datang ke daerah terpencil seperti kota Tiraka Balai Perdagangan Widari adalah raksasa bisnis di dinasti Kian, bahkan, keluarga kerajaan pun segan padanya Wendy, Ketua Balai Perdagangan Widari, adalah sosok legendaris dengan kekuatan yang hebat Hundu hanya mengangguk ringan ke arah Hento, tidak terlalu hangat Tuan Hento, kenapa mencariku? Kata Zabten dengan penuh rasa ingin tahu sejak hari pertama pertemuan mereka Pemuda ini tidak pernah berinisiatif untuk menemuinya terlebih dahulu, tapi hari ini dia tiba-tiba ingin bertemu Zabten tidak tahu apa yang akan dilakukannya Hento melirik Hundu dan yang lainnya Nona Hundu bukan orang luar, Tuan Hento bisa bicara di depannya, kata Zabten sambil tersenyum dan melambaikan tangannya Hento pun menyatakan niatnya dengan singkat Kami akan mengamil semua jimat Mul selah Hundu sebelum Zabten sempat menjawab Hento tertegun dan memandang Zabten Lalu, Zabten pun tertawa dan berkata Karena Nona Hundu mau bekerja sama denganmu, aku tidak akan mencuri bisnis ini Namun, dia diam-diam merasa sedikit sedih Zabten telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bisnis di tempat itu langsung melonjak ketika Hento menjual jimat Jika bekerja sama dengan Hento, dia bisa membawa banyak pemasukan ke Pavilion La Fitra Namun, Zabten tidak ingin menyinggung perasaan Hundu dengan masalah sepele ini Meskipun Pavilion La Fitra tidak terafiliasi dengan Balai Perdagangan Widari Memusuhi Balai Perdagangan Widari dari dinasti Kian bukanlah tindakan bijaksana Selain itu, dengan menyerahkan masalah ini kepada Hundu Dia bisa membantu membuat percikan di antara mereka Hundu menaruh minat pada Hento Tapi itu bukan karena kemampuan membuat jimat milik Hento saat ini Ada banyak master jimat yang bisa memurnikan inti jimat kelas atas di ibu kota dinasti Kian Sehebat apapun keterampilan membuat jimat Hento, dia tetaplah seorang master jimat tingkat 1 Hundu tertarik dengan potensi Hento karena meski tinggal di tempat kecil seperti kota Tiraka Hento bisa mencapai tingkat pembuatan jimat seperti itu Potensi perkembangannya di masa depan tidak terbatas Ketika Hento mendengar pernyataan Zapten, dia tentu saja tidak keberatan bekerja sama dengan siapapun Yang penting dia bisa menghasilkan uang Hundu membalikkan tangannya, dan sebuah kartu emas tampak di tangannya Ketika Handika melihat kartu emas itu, ekspresinya sedikit berubah Nona, ini kartu VIP emas yang sangat berharga dari Balai Perdagangan Widari Beberapa bangsawan di ibu kota bahkan kesulitan untuk mendapatkannya, tapi tanpa diduga, wanita itu akan memberikan kartu VIP kepada sang pemuda desa Hundu melambaikan tangannya, menghentikan upaya Handika untuk menyela pembicaraannya, dan melemparkan kartu emas itu ke Hento Ini adalah kartu VIP Balai Perdagangan Widari Ada 10.000 batu spiritual tingkat 1 yang disimpan di dalamnya Kami akan memasukkan hasil penjualan jimat ke dalamnya juga nanti Hento belum pernah melihat kartu VIP Balai Perdagangan Widari dan tidak tahu betapa berharganya kartu VIP emas ini Namun ketika dia mendengar bahwa ada 10.000 batu spiritual tingkat 1 di dalamnya, dia hampir meneteskan air liur Sial, 10.000 batu spiritual tingkat 1 Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu sejak masih kecil Perempuan ini memang layak menjadi putri Balai Perdagangan Widari, dia sangat murah hati dalam berurusan Hento menyerahkan sekantong besar jimat penambah kekuatan yang sudah dimurnikannya kepada Hundu dan bertanya Harusku berikan pada siapa jimat ini di masa depan Berikan saja pada Sani Sani adalah ketua Balai Perdagangan Widari Cabang Kota Tiraka Hento mengangguk, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi tanpa tinggal lebih lama lagi Hundu mengeluarkan sebuah jimat penambah kekuatan dari tas besar, melihatnya lama sekali, lalu tiba-tiba tersenyum tipis saat menyerahkannya kepada Zapten Dia bertanya, bagaimana menurut Nuh, Master Zapten Zapten tercengang, apa maksudnya? Dia mengambil jimat ajaib itu dan setelah memperhatikannya beberapa kali, dia tidak bisa menahan tawanya Anak pintar, kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik Ada beberapa jejak tekanan yang disengaja dalam proses pemurnian jimat spiritual ini Orang yang memurnikannya jelas dengan sengaja menurunkan kualitas ini jimat spiritual tersebut Meskipun metode penyembunyian Hento cukup halus, bagaimanapun, dia baru saja belajar formasi jimat dan masih tertinggal beberapa jejak Zapten adalah seorang master jimat Setelah pengamatan cermat, tentu dia mampu menemukan jejak itu Namun, Hundu juga dapat menemukan jejak halus tadi, dan itu menunjukkan bahwa keterampilan jimat Hundu juga sangat dalam Hundu melirik Zapten dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan Dasar orang tua, beraninya mengatakan itu Bukannya kamu sama saja Di kota Tiraka, Zapten terkenal sebagai master jimat kelas 2 Dan jimat yang bisa dia perbaiki paling banter hanya bisa mencapai tingkat ini jimat kelas tengah Namun, Hundu tahu bahwa sebenarnya level Zapten jauh lebih dari itu Mana mungkin master jimat yang dihormati semua orang cuma memiliki level serendah itu Perlu diketahui bahwa gurunya, master Limbat, adalah master jimat terkenal di dinasti Kian Keahliannya membuatnya menjadi satu dari tiga master jimat teratas di seluruh dinasti Kian Mana mungkin orang yang dihormati oleh master seperti itu punya kemampuan biasa-biasa saja Sebagian besar alasannya untuk datang ke kota Tiraka kali ini adalah demi Zapten Dan sekarang, dia bahkan juga bertemu dengan Hento, seorang master jimat dengan potensi besar Hasil dari perjalanannya ke kota Tiraka ini sangat berharga Melihat ekspresi menyeringai Hundu, Zapten mau tidak mau merasakan Sedikit kebencian Master Limbat telah menghasilkan murid yang baik, tetapi sifatnya sangat mirip dengan orang tua itu Hento menggunakan kartu VIP emas itu untuk membeli banyak jimat dan pil kumpulan Ki Kekuatan pil kumpulan Ki relatif ganas dibandingkan dengan kekuatan tubuh rata-rata petarung alam pemurnian tubuh Sulit mereka untuk menahan ketangguhan pil kumpulan Ki Namun, Hento memiliki kitab Kaisar Langit Kekosongan sehingga dia telah membangunkan garis keturunan Kaisar Kekosongan Dengan tingkat kultivasi pemurnian tubuh langkah tujuhnya saat ini, dia tidak perlu khawatir tubuhnya tidak mampu menahannya Keampuhan pil kumpulan Ki adalah 30 hingga 40 kali lipat Sani adalah ketua balai perdagangan widari cabang kota Tiraka Hento mengangguk, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi tanpa tinggal lebih lama lagi Hundu mengeluarkan sebuah jimat penambah kekuatan dari tas besar, melihatnya lama sekali, lalu tiba-tiba tersenyum tipis saat menyerahkannya kepada Zapten Dia bertanya, bagaimana menurut Nu, Master Zapten Zapten tercengang, apa maksudnya? Dia mengambil jimat ajaib itu dan setelah memperhatikannya beberapa kali, dia tidak bisa menahan tawanya Anak pintar, kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik Ada beberapa jejak tekanan yang disengaja dalam proses pemurnian jimat spiritual ini Orang yang memurnikannya jelas dengan sengaja menurunkan kualitas ini jimat spiritual tersebut Meskipun metode penyembunyian Hento cukup halus, bagaimanapun, dia baru saja belajar formasi jimat dan masih tertinggal beberapa jejak Zapten adalah seorang Master Jimat Setelah pengamatan cermat, tentu dia mampu menemukan jejak itu Namun, Hundu juga dapat menemukan jejak halus tadi, dan itu menunjukkan bahwa keterampilan jimat Hundu juga sangat dalam Hundu melirik Zapten dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan Dasar orang tua, beraninya mengatakan itu Bukannya kamu sama saja Di kota Tiraka, Zapten terkenal sebagai Master Jimat Kelas 2 Dan jimat yang bisa dia perbaiki paling banter hanya bisa mencapai tingkat ini jimat kelas tengah Namun, Hundu tahu bahwa sebenarnya level Zapten jauh lebih dari itu Mana mungkin Master Jimat yang dihormati semua orang cuma memiliki level serendah itu Perlu diketahui bahwa gurunya, Master Limbat, adalah Master Jimat terkenal di dinasti Kian Keahliannya membuatnya menjadi satu dari tiga Master Jimat teratas di seluruh dinasti Kian Mana mungkin orang yang dihormati oleh Master seperti itu punya kemampuan biasa-biasa saja Sebagian besar alasannya untuk datang ke kota Tiraka kali ini adalah demi Zapten Dan sekarang, dia bahkan juga bertemu dengan Hento, seorang Master Jimat dengan potensi besar Hasil dari perjalanannya ke kota Tiraka ini sangat berharga Melihat ekspresi menyeringai Hundu, Zapten mau tidak mau merasakan Sedikit kebencian Master Limbat telah menghasilkan murid yang baik Tetapi sifatnya sangat mirip dengan orang tua itu Hento menggunakan kartu VIP emas itu untuk membeli banyak Jimat dan pil kumpulan Ki Kekuatan pil kumpulan Ki relatif ganas dibandingkan dengan kekuatan tubuh rata-rata petarung alam pemurnian tubuh Sulit mereka untuk menahan ketangguhan pil kumpulan Ki Namun, Hento memiliki Kitab Kaisar Langit Kekosongan sehingga dia telah membangunkan garis keturunan Kaisar Kekosongan Dengan tingkat kultivasi pemurnian tubuh langkah tujuhnya saat ini, dia tidak perlu khawatir tubuhnya tidak mampu menahannya Keampuhan pil kumpulan Ki adalah 30 hingga 40 kali lipat Dari pil kuat tubuh, tapi harganya mendekati 50 kali lipat Dulu, Hento berpikir dua kali untuk membelinya karena perbedaan harga tersebut Tapi sekarang, dia punya 10 ribu batu spiritual Meski itu cuma pembayaran awal, dia sudah bisa dianggap kaya ditambah lagi Karena itu adalah kartu VIP, balai perdagangan Widari memberinya diskon 20% Hento membeli 200 pil kumpulan Ki tanpa ragu-ragu 200 pil kumpulan Ki sudah cukup baginya untuk menembus pemurnian tubuh langkah 9 Chapter 19 Lepaskan Energi Sejati Anda Hento cu menelan pil kumpulan Ki, dan kekuatan obat yang sangat besar langsung disempurnakan oleh Kitab Kaisar Langit Kekosongan menjadi energi yang mengalir deras, yang terus-menerus berdampak pada meridian tubuhnya Karena meridian tubuh di tubuhnya telah diubah oleh cahaya keemasan yang dipancarkan oleh Menara Kaisar Kekosongan Meridian tubuh Hento cu berkali-kali lebih kuat daripada meridian milik petarung biasa Tetapi juga lebih sulit untuk ditembus, dan menghabiskan lebih banyak energi Tapi begitu berhasil ditembus, meridian tubuh Hento cu akan menjadi selebar sungai yang bergejolak, dan aliran energi sejatinya akan menjadi sangat lancar Setelah meridian tubuh seorang petarung biasa dibuka, kebanyakan energinya akan mengalir seperti tetesan air, sedangkan mereka yang memiliki bakat luar biasa tidak lebih dari aliran sungai Lebar meridian tubuh menentukan kecepatan keluarnya energi Ki yang keluar Jika meridian tubuh sempit maka keluarnya energi Ki dalam waktu singkat akan menjadi sangat lambat, dan kekuatan ledakan saat bertarung dengan orang lain akan relatif lebih kecil Mereka yang memiliki meridian tubuh lebar dapat langsung mengeluarkan energi Ki dalam jumlah besar, sehingga Nisa memberikan serangan yang sangat kuat Hal ini belum banyak terlihat di alam pemurnian tubuh lagi pula energi Ki sejati di alam pemurnian tubuh hanya bersirkulasi di dalam tubuh dan menguatkan fisik Tetapi pada alam penuh spiritual, ini akan menunjukkan kesenjangan yang sangat besar dalam kekuatan pertarungan Bagaimanapun, energi Ki sejati dalam tubuh seorang petarung di alam penuh spiritual dapat melewati batasan tubuh petarung, dilepaskan dari tubuh, dan membentuk serangan yang sangat kuat Oleh karena itu, meskipun alam kuat tubuh memiliki tingkat rendah, alam kuat tubuh sangat penting dalam latihan bela diri seorang petarung yang akan menjadi fondasi yang kemudian akan menentukan tingkat pencapaian bela diri di masa depan Satu hari dan satu malam berlalu, 200 pil kumpulan Ki habis dimakan Dan Hento Chu telah membuka 12 meridian tubuh utama di tubuhnya, dia telah mencapai puncak pemurnian tubuh langkah 9 Jika seorang petarung biasa sampai pada langkah ini, maka dia akan langsung menyerang alam penuh spiritual pada tahap ini, karena terlalu sulit untuk membuka 8 meridian yang tersisa Kecuali jika dia adalah seorang jenius, mencoba membuka 8 meridian tubuh seperti ini hanyalah angan-angan Sebelum Hento Chu digulingkan, dia hanya bisa membuka 4 meridian tubuh, dan tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan, dia tetap tidak bisa membuka 4 meridian yang tersisa Hento Chu telah mencoba berbagai cara, tetapi tetap saja tidak bisa membuka salah satu dari 4 meridian yang tersisa itu, merasa bahwa dengan bakatnya, dia hanya bisa berhenti sampai di sini, maka dia tidak punya pilihan lain selain terpaksa menyerang alam penuh spiritual Namun meskipun demikian, Hento Chu sudah tak terkalahkan di seluruh kota Tiraka Sekarang dia telah mencoba mengulanginya lagi, dan dengan memiliki keterampilan tertinggi seperti Kitab Kaisar Langit Kekosongan, dan telah membangkitkan garis keturunan zaman dahulu Kala seperti garis keturunan Kaisar Kekosongan, Hento Chu tentu tidak akan menyerah dan akan terus menyerang apa yang disebut dengan alam kuat tubuh itu Setelah benar-benar membuka 8 meridian luar biasa dan mencapai kondisi pemurnian tubuh tertinggi, dia akan dapat mengembangkan tubuh petarung tertinggi yang legendaris Namun untuk membuka 8 meridian tubuh yang luar biasa itu, sumber daya yang dibutuhkan tidak kurang dari yang dibutuhkan untuk membuka 12 meridian utama, bahkan jauh melebihi total sumber daya sebelumnya Jadi yang paling dibutuhkan saat ini adalah uang Merasakan gelombang energi spiritual mengalir di meridian tubuh di tubuhnya, Hento Chu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan meninju udara di depannya Boom! Terdengar suara ledakan yang sangat besar Sebuah energi spiritual yang sangat kuat melonjak menyertai pukulan Hento Chu ini, memecah udara di depannya dan langsung menghantam tanah di depannya Menciptakan lubang dalam selebar lebih dari 10 kaki di tanah di depannya sehingga batu dan lumpur tersembur ke segala arah seperti hujan panah Hento Chu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat kejadian ini, bahkan dia sendiri tidak dapat mempercayainya Energi spiritual dilepaskan Dirinya benar-benar berhasil melepaskan energi spiritual yang sebenarnya di alam kuat tubuh Bagi petarung biasa, jika ingin melepaskan energi spiritualnya, harus mencapai alam penuh spiritual Untuk maju ke alam penuh spiritual, semua energi spiritual sejati di meridian tubuh harus kembali ke dantian Dengan dantian sebagai pusatnya, semua meridian tubuh yang terbuka akan terhubung bersama dalam sekejap Membentuk siklus di dalam tubuh energi spiritual yang sejati akan mematahkan batasan tubuh Kemudian akan mengalir keluar dari tubuh dan mewujudkan pelepasan energi spiritual Namun begitu semua meridian tubuh yang terbuka membentuk sirkulasi, mustahil untuk membuka meridian tubuh baru Karena saat ini energi spiritual sejati hanya akan mengalir pada meridian tubuh yang telah terbuka Dan energi spiritual sejati pada dantian tidak dapat lagi mengalir ke meridian tubuh yang belum terbuka Oleh karena itu, untuk membuka meridian tubuh, seseorang harus berada di alam kuat tubuh Hento cu memperkirakan energi spiritual sejati yang terkumpul di tubuhnya terlalu kuat Jumlah energi spiritual sejati yang dapat ditampung oleh dantian dengan diameter 10 mil telah sangat mengerikan Apalagi meridian tubuh yang dibukanya terlalu lebar jika tidak ada sirkulasi yang terbentuk di dalam tubuhnya Energi spiritual ini akan terus mengalir dan akan cukup untuk mematahkan batasan tubuh Yang mengakibatkan pelepasan energi itu keluar Hento cu melihat ke lubang dalam di depannya yang diciptakan oleh pukulannya Kemudian dia memperkirakan kekuatannya saat ini hampir bisa mencapai puncaknya sebelum dia digulingkan sebelumnya Pada saat ini, dia harus mencari cara untuk melatih keterampilan tempur baru dibandingkan dengan kekuatannya saat ini Pukulan gunung lay terlalu rendah dan tidak cukup untuk menunjukkan kekuatan tempurnya Namun, keterampilan kelas super tingkat huang terbaik di keluarga cu harus mencapai pada alam penuh spiritual Dan satu-satunya keterampilan tempur kelas bawah hitam tingkat rendah memerlukan setidaknya tingkat penatua untuk berlatih Sebagai tuan muda dari keluarga cu, statusnya tidak lebih rendah dari penatua Tetapi dia belum mencapai alam penuh spiritual Dan orang-orang tua itu jelas tidak akan membiarkan dia melanggar aturan Namun setelah Hento cu naik ke alam penuh spiritual Dia bertemu Yalir Liu sebelum dia sempat untuk melatih keterampilan kelas super tingkat kuning teratas Dan dengan memberikan tetesan darah kehidupan setiap bulan Dia telah berjuang keras untuk menjaga agar tingkatnya tidak turun Sekarang tidak mungkin dia memiliki energi cadangan untuk melatih keterampilan tempur baru lainnya Sekarang tidak realistis untuk melatih keterampilan kelas super tingkat kuning teratas keluarga cu Meskipun dirinya telah mampu melepaskan energi spiritual sejati miliknya Yang tidak jauh berbeda dari alam penuh Spiritual pada umumnya, dirinya tetap tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui rahasia ini Ketahuilah, jika tidak, itu pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu Sekarang satu-satunya cara adalah dari balai perdagangan Widari Selama memiliki cukup uang, tidak ada yang tidak bisa dibeli di balai perdagangan Widari Membuka delapan meridian tubuh juga membutuhkan uang Membeli keterampilan bertarung juga membutuhkan uang Jika ingin lebih aman dalam pertarungan 20 hari mendatang, mungkin dia juga perlu senjata, dan membeli senjata ajaib juga membutuhkan uang Hento cu tidak pernah merasa kekurangan uang seperti sekarang Satu-satunya cara menghasilkan uang sekarang adalah dengan membuat jimat Hento cu mulai membuat jimat tanpa istirahat sama sekali Seiring dengan bertambahnya jumlah jimat yang disempurnakannya, teknik pembuatan jimat Hento cu juga menjadi semakin terampil, dan peningkatan kultivasinya sangat meningkatkan kecepatan pembuatan jimat Hal ini membuat kecepatannya pembuatan jimat meningkat 3 kali lipat Sebanyak 300 jimat penambah kekuatan disempurnakan dalam 1 hari 1 malam Saat Hento cu sedang menyempurnakan jimat penambah kekuatan tingkat pertama, dia juga mempelajari jimat tingkat yang lebih tinggi Jimat penambah kekuatan tingkat pertama adalah jimat tingkat pertama Tidak peduli seberapa bagus bahan dasar jimat itu, nilainya terbatas karena levelnya terlalu rendah Hento cu mulai mempelajari jimat tingkat kedua Kali ini dia juga tidak hanya mempelajari jimat penambah kekuatan tingkat kedua, tetapi juga jimat tingkat kedua lainnya Seperti jimat petir tingkat kedua, jimat perisai emas tingkat kedua, dan juga jimat meledakan api Kali ini dia tidak hanya melakukannya untuk menghasilkan uang, tetapi juga untuk mempersiapkan kompetisi yang sangat penting setelah 20 hari Lento yang benar-benar terlalu kuat Dengan kekuatannya saat ini, dia tertinggal terlalu jauh di belakangnya Jika ingin mengalahkannya, dia harus memiliki lebih banyak cara Chapter 20 Temui Yalir Liu lagi Sepuluh hari kemudian, Hento cu datang ke balai perdagangan Widari dengan membawa tas besar berisi jimat spiritual Saya mencari pimpinan Su, tolong beritahu dia, kata Hento cu kepada seorang pengurus di lobi utama Hei, Kak, apakah kamu mendengar apa yang sampah itu katakan? Dia datang untuk mencari pimpinan Su Apakah dia tidak bisa melihat dirinya sendiri? Presiden Su bukanlah orang yang akan membiarkan pecundang seperti dia untuk melihatnya kapanpun dia mau Suara mencemoh dan mengejek datang dari satu sisi Hento cu berbalik dan melihat tiga orang mendekat, yang memimpin mereka itu ternyata adalah Yalir Liu Sedangkan yang baru saja mengejeknya adalah Gemaliu, yang pernah hampir dilumpuhkan olehnya Dan terakhir adalah seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun, saudara perempuan Lento Yang, Oh Yang Lan Hento cu tidak menyangka akan melihat Yalir Liu di sini, dan melihat sosok berkemeja kuning itu lagi membuat Hento cu teringat pada setiap hal yang telah terjadi selama tiga tahun terakhir, dan hatinya tidak bisa menahan perasaan sakit dan pahit Pada akhirnya semua kenangan indah miliknya berubah menjadi tamparan pada Dantian Rasa sakit di hati Hento cu tiba-tiba berubah menjadi kebencian yang tak terbatas, bisa dikatakan perasaannya sekarang menjadi campur aduk Yalir Liu Hento cu perlahan melontarkan tiga kata ini Nama yang dulunya begitu manis setiap kali dia memikirkannya, kini terdengar seperti beban yang sangat berat ketika diucapkan dari mulutnya Selama 20 hari terakhir, dia selalu berpikir bagaimana jika dia bertemu lagi dengan Yalir Liu, bagaimana dia akan membalaskan dendam atas semua yang telah jalan itu lakukan padanya, bagaimana cara agar membuatnya menyesal atas tindakannya pada malam itu Namun ketika mereka benar-benar bertemu, semua kata-kata yang ingin katakan dan teriakan hanya tinggal tiga kata singkat tadi Yalir Liu juga tidak menyangka akan bertemu Hento cu lagi, dia awalnya berpikir bahwa T hubungan mereka telah berakhir, dan Hento cu akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kesedihan yang bahkan lebih buruk daripada kematian Kudengar lukamu sudah sembuh Yalir Liu memandang Hento cu dan berkata dengan dingin, jika telah diberi kesempatan untuk hidup, kamu harus menghargainya, hiduplah dengan rendah hati, bukan mencari perhatian dengan cara melebih-lebihkan kemampuan seperti ini Kita memang sudah hidup di dua dunia yang berbeda, kamu benar-benar terlalu berharap dalam hayalan untuk menarik perhatianku dengan cara seperti ini, benar-benar lucu Mencari perhatianmu, kamu terlalu berpikiran tinggi tentang dirimu sendiri Aku bahkan tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri sebesar ini untuk berkata seperti itu Wanita jalang sepertimu, yang memiliki hati yang busuk seperti ular dan kalajengking, hanya cocok untuk sampah seperti lentoyang Ucap Heri tocu dengan tenang Yalir Liu tertegun sejenak, dan hampir tidak bisa mempercayai telinganya, Hento cu benar-benar berani memarahinya seperti ini Kau cari mati Yalir Liu sangat marah, wajahnya sedingin es, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh Hento, apa yang kamu katakan? Oh yang lan juga berteriak dengan marah Hento cu baru saja mencaci maki kakaknya lentoyang Sekarang kamu hanya bisa bicara besar dengan mulut sampahmu itu Sekarang kamu adalah sampah yang lebih buruk dari babi atau anjing Kamu bahkan tidak layak untuk dianggap serius lentoyang, dan kamu juga tidak layak bertemu dengan pimpinan su Kemampuan apa yang kamu miliki, hanya karena kamu adalah sampah di alam kuat tubuh Yalir Liu mencibir, kata-katanya penuh dengan penghinaan dan ejekan yang tak ada habisnya Meskipun dia berharap bisa memotong Hento cu menjadi beberapa bagian dengan ribuan pedang Dia tidak bisa menggunakan kekerasan di balai perdagangan Widari Nyonya Su, Anda sudah datang Suara lembut terdengar dari samping saat ini Mereka berdua berbalik dan melihat seorang wanita dengan tubuh yang menarik Dan wajah yang menggoda melangkah perlahan Ekspresi matang dan menggoda dari wajahnya membuat siapapun terpesona Dan matanya yang memikat hampir menghipnotis setiap orang yang menatapnya Ini adalah Sanisu, pimpinan cabang balai perdagangan Widari di kota Tiraka Saat ini, dia berjalan bersama seorang gadis berkemeja biru dengan kulit seputih salju yang sangat cantik Ketika Hentacu melihat mereka berdua, dia menjadi sedikit terkejut Dia tidak menyangka Sanisu akan keluar untuk menyambut secara langsung Yang lebih mengejutkannya adalah Hundusia juga ada di sana Dan bahkan berjalan bersama Sanisu Hento cu membungkuh dan memberi salam kepada Sanisu dan berkata Pimpinan Su Sanisu segera tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata Tidak perlu terlalu formal, Tuan cu Ada kehangatan yang tak terlukiskan dalam setiap kata-katanya Hento cu memandang Hundusia lagi dan berkata Nona sia ternyata juga ada di sini Hundusia mengangguk samar Dia mendengar bahwa Hento cu sedang bersama seorang wanita Sehingga dia datang bersama Sanisu karena rasa ingin tahu Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan Hento cu dan wanita berpakaian kuning itu tidak seperti sepasang kekasih Malah terlihat seperti ada dendam besar di antara mereka Tapi dia tentu saja tidak ingin orang lain tahu bahwa dia keluar hanya karena alasan ini Ketika Yalir Liu dan yang lainnya melihat ekspresi hangat Sanisu ke Hento cu Mereka tiba-tiba merasakan rasa panas yang membakar di wajah mereka Seolah-olah mereka telah ditampar dengan keras Baru saja dia mengatakan bahwa Hento cu tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Sanisu Tetapi tiba-tiba Sanisu malah menyambutnya secara langsung Dan tampaknya persahabatan antara keduanya sangatlah dekat Dan siapa gadis berkemeja biru di sebelah Sanisu itu Bahkan Sanisu sendiri begitu menghormatinya Dan tidak ada yang berani melanggar batasan dengan kata-kata atau tindakan pada gadis itu Sejak kapan Hento cu mengenal tokoh sebesar ini Apalagi kecantikan gadis berkemeja biru itu juga membuatnya merasa rendah diri Sanisu tersenyum dan mengulurkan tangannya Tuan cu, silakan masuk Tapi dia tidak meling Yalir Liu sama sekali Meskipun Yalir Liu adalah putri dari keluarga Liu Dia tidak memiliki bobot yang cukup di matanya Bahkan jika kepala keluarga Liu datang Dia masih belum memiliki bobot yang cukup Mungkin hanya gubernur kota Tiraka yang sedikit layak untuk diperlakukan seperti ini Alasan mengapa dia begitu hangat dengan Hento cu bukan karena identitas Hento cu Tetapi sepenuhnya karena Hundusia Tentu saja, dia tidak akan meremehkan seseorang yang sangat dihargai oleh putri pimpinan Sia itu Hento cu membungkuk sopan dan berterima kasih sebelum mengikuti Sanisu dan Hundusia pergi Tetapi sebelum pergi, dia menandang Yalir Liu dengan tenang dan berkata Yalir Liu, hutangmu padaku dan darah yang mengalir di tubuhmu itu adalah milikku Cepat atau lambat aku akan mendapatkannya kembali darimu satu per satu Setelah itu, dia mengikuti Sanisu dan Hundusia lalu pergi Wajah Yalir Liu memerah dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti hari ini seumur hidupnya Tapi mata Hento cu yang sangat tenang dan kata-kata dingin sebelum dia pergi membuat seluruh tubuhnya seakan merasa kedinginan Jika Hento cu mengatakan ini sebelum hari ini, dia hanya akan terlihat lucu Dia telah secara resmi dinaikkan ke alam penuh spiritual kemarin Dan Hento cu, seekor semut di alam kuat tubuh, benar-benar berani mengancamnya, sungguh tidak tahu malu Tetapi setelah adegan tadi, mengingat semua hal luar biasa yang terjadi pada Hento cu baru-baru ini Dia merasa kata-kata Hento cu mungkin bukan hanya omong kosong belaka Memperbaiki dan Tian yang hancur, menjadi seorang ahli jimat dalam semalam Dia juga menyempurnakan bahan dasar jimat kelas atas yang tidak dapat disempurnakan oleh siapapun di kota Tiraka Dan lagi dia terlibat dengan orang-orang besar seperti Sanisu Semuanya membuat Hento cu terbungkus dalam selimut misteri yang tidak terlihat Yalir Liu tiba-tiba merasa bahwa dalam tiga tahun terakhir, dia tidak pernah benar-benar memahami pemuda dari keluarga cu ini Namun, Yalir Liu segera kembali tenang, matanya memancarkan cahaya dingin, di depan kekuatan absolut, segala macam rencana jahat akan sia-sia Dia yakin seorang pemuda dengan alam pemurnian tubuh yang rendah tidak akan bisa menyebabkan banyak masalah Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih